apakah sudah kedengaran bu maaf ya ini sinyalnya luar biasa saya pindah-pindah tempat ini sudah terima kasih pada bujul tadi luar biasa juga ya dan hari ini kita bertemu ya disini dalam acara talk show Eko Enzim pertama-tama saya ucapkan salam kenal dari saya Sinta dan kita akan memulai acara kita yaitu pertama-tama ya kita ketua umum Eko Enzim Nusantara Pak Joni yang nanti akan datangnya sedikit terlambat ya kemudian waketum kita yaitu Pak Paul Pak Joko dan yang lainnya ya selamat malam Pak kemudian dari ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan selamat malam Dr. Insinyur Ibu Shirley Lilian dan para pengurus Eko Enzim Pusat semuanya selamat malam serta para pengurus daerah dan relawan Eko Enzim Nusantara yang sangat luar biasa pada malam hari ini semuanya selamat malam salam Eko Enzim untuk kita semuanya saya lihat ini hari ini luar biasa ya sangat-sangat antusias sekali karena ini berhubungan yang Ibu Jul bilang tadi ya talk show Eko Enzim dan judulnya juga luar biasa sekali hari ini ya apa dan bagaimana fermentasi Eko Enzim nah sebelum para relawan dan pengurus provinsi kita penasaran dengan talk show kita pada malam hari ini alangkah baiknya sebelum memulai acara kita akan berdoa terlebih dahulu supaya acara kita pada malam hari ini lebih lancar dan diberikan hasil yang biasa untuk itu marilah kita ya menundukkan sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa kita mulai berdoa selesai oke luar biasa sekali hari ini ya para pengurus provinsi yang senantiasa juga memberikan waktunya ya dan memberikan motivasi untuk relawan-relawan Eko Enzim kita yang ada di seluruh Nusantara hari ini bergabung dengan kita dan pada saat hari ini yang telah bergabung yaitu 287 orang ya saya dengar dari Panitia kita Bu Jul ya ada sekitar 400-an yang mau join tapi ini belum join luar biasa sekali kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita semuanya luar biasa ya baik hari ini untuk mempersingkat waktu ya sebelum kita memulai talk show enggak alangkah baiknya ya kita harus mendengarkan Mars lagu Eko Enzim kita supaya ini terngiang-ngiang ke dalam pikiran kita dan kita bisa mengetahui ini visi-misi kita seperti apa Jensen saya share screen lagunya dan kita bisa menyanyikannya bersama-sama yaitu Mars Eko Enzim yaitu Mars Eko Enzim Nusantara apakah sudah kelihatan ya sudah Bu tinggal suaranya baik let's see ya let's see ya manfaat manfaat agasan para pulau kata menjadi sumber guna-guna bagi lingkungan dan kita semua Eko Enzim itu jawabannya lawan Eko Enzim Nusantara terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa sekali ya Mars Eko Enzim Nusantara jadi ini harus diperdengarkan semuanya untuk relawan-relawan kita pengurus kita supaya kita mengetahui bumi kita sangat hijau jadi harus kita lindungi dan kita sayangi dan kita pelihara nah untuk kita lebih mengetahuinya lagi ya tadi di dalam si menyanyikan lagu Mars Eko Enzim hari ini juga malamnya juga saya akan memberikan lagi mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya ya Bapak Ibu Relawan Eko Enzim yang seluruhnya di Nusantara ini ya kita akan melihat memaparkan visi misi dari Eko Enzim Nusantara itu seperti apa baik ini akan izin share screen lagi baik inilah misi-misi kita di dalam organisasi Eko Enzim Nusantara yaitu mewujudkan bumi kita kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk dari Eko Enzim Nusantara yaitu satu, melakukan edukasi dan sosialisasi Eko Enzim secara online dan offline kepada masyarakat dua, membangun kesadaran masyarakat untuk mengasihi alam dan mengolah sampah organik membentuk dan melatih relawan Eko Enzim Nusantara di seluruh Indonesia seperti yang telah kita lakukan ya selama ini ya kemudian menanggikannya nomor empat yaitu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam mengolah sampah organik kemudian membentuk tim Litbang untuk mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan Eko Enzim serta semakin memberikan manfaat yang lebih luas inilah moto kita yaitu siap melayani tanpa memiliki bersama menyelamatkan bumi dan kehidupan oke sampai di sana baik itulah visi misi kita yang sangat luar biasa sekalinya di dalam Eko Enzim Nusantara yang selalu memberikan yang terbaik untuk lingkungannya dan teman-teman kita di sini sangat beruntung sekali ya sudah join di Eko Enzim Nusantara kita bisa bergabung bahu-membahu untuk membantu bumi kita menjadi lebih hijau lagi untuk hal itu hari kita mendengarkan sedikit kata pembuka dari ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan oleh Dr. Insinyur Ibu Shirley Lilian MM kepada Ibu Shirley waktu dan tempat kami silakan baik selamat malam Bu Sinta terima kasih Bu Sinta selamat malam Bapak Ibu semuanya dari berbagai provinsi di Indonesia salam kenal salam Eko Enzim baik Bapak Ibu semuanya selamat malam kita semua sudah mengenal sudah tahu bahwa Eko Enzim pertama kali dikembangkan oleh Dr. Rosukon Tom Panfong sebagai salah seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand yang sudah melakukan penelitian selama lebih dari 30 tahun dan Eko Enzim ini sudah diperkenalkan lebih luas lagi oleh Dr. Joen seorang peneliti dari Penang, Malaysia nah kini di Indonesia telah lahir Eko Enzim Nusantara dan perkembangannya kalau kita termati bersama sangatlah pesat dan tetap sehingga muncullah komunitas-komunitas Eko Enzim di berbagai daerah di seluruh tanah air kita hal ini tentunya perlu dikelola dengan baik agar semua anggota dan komunitas berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari Eko Enzim Nusantara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih kita semua saat ini berada di dalam satu organisasi satu perkumpulan yaitu Eko Enzim Nusantara Komunitas Eko Enzim Nusantara pun harus mengembangkan dan mensosialisasikan sesuai dengan misinya kepada masyarakat umum agar visi mewujudkan bumi kembali indah dan listari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap mahluk ini dapat sungguh-sungguh terjadi agar para anggota komunitas Eko Enzim Nusantara memiliki pemahaman, kompetensi, dan keperampilan tentang Eko Enzim maka perlulah diselenggarakan diklat-diklat yang tentunya materinya akan dicoba dipersiapkan semaksimal mungkin oleh tim diklat baik dari kami pusat bahkan mungkin satu saat kami juga akan mengajak Bapak Ibu dari daerah, para pimpinan daerah kemudian para tim diklat daerah untuk sama-sama kita mengembangkan tentang pendidikan, pelatihan, dan bahkan juga nanti penelitian dan pengembangannya tapi pada prinsipnya kita dari daerah sampai pusat mempunyai filosofi yang sama tentang Eko Enzim untuk mencapai tujuan visi-misi ini kita sangat perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pengurus Eko Enzim Nusantara di berbagai pelosok di daerah sehingga program-program yang akan kita sampaikan ke provinsi atau dari daerah-daerah diharapkan kita akan bisa memberikan yang dipersiapkan dengan baik dan tentunya kita harapkan memiliki kualitas yang baik dan juga dipersiapkan dengan serius di sisi lain kami juga sangat mengharapkan bahwa pengurus-pengurus daerah juga akan dapat mensosialisasikan tentang Eko Enzim ini tentunya dengan pengahaman yang kuat dan semakin baik dan tentunya juga benar Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semuanya ada hal yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa nanti kita juga tentunya akan mengumpulkan selain rapat-rapat kita akan juga mengumpulkan mungkin nanti masukan-masukan dari daerah kaitan dengan untuk pendidikan dan pelatihan ini sehingga tetap ada koordinasi dan kolaborasi dari pusat dan daerah kemudian nanti kalau daerah juga akan mengadakan pendidikan pelatihan kami sungguh berharap adanya koordinasi dengan pusat mungkin nanti bisa melalui seksi dan sebagainya sehingga akan terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik itu yang pertama yang kedua pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa Wakil Ketua Umum kita Pak Jokori yang dikenal ya sudah juga bisa bertegur sapa dengan Dr. Rosukon secara langsung beberapa hari yang lalu juga beliau bersama beberapa leader provinsi juga sudah melakukan Zoom meeting Dr. Rosukon juga akan memberikan waktu secara khusus entah tanggal 1 atau tanggal 2 jadi berarti besok atau sabb2 Dr. Rosukon akan memang secara mendadak memberikan waktu untuk kita bisa bertemu secara langsung lewat virtual dengan Dr. Rosukon waktunya memang belum bisa disampaikan tapi kami sungguh berharap bahwa teman-teman semuanya Bapak Ibu dari berbagai provinsi dapat menyambut baik kesempatan yang langka ini dimana Pak Joko sudah berusaha untuk berbicara dengan Dr. Rosukon dan kita sambut baik kesempatan ini memang nanti akan disampaikan karena waktunya sangat singkat seperti yang kemarin terjadi juga Dr. Rosukon minta jam sekian langsung untuk itu jadi para PIC atau ketua setiap provinsi harap bersiap-siap kami akan sampaikan itu nanti di grup provinsi bahwa jam sekian akan ada entah sifatnya talk show entah sifatnya webinar dengan Dr. Rosukon dan waktunya biasanya juga sangat singkat kemarin juga mungkin tidak lebih dari satu jam memang waktunya juga tidak bisa diprediksi kemungkinan banyakan pagi atau siang yang pasti tidak malam jadi Bapak Ibu kita tunggu semoga kita semua banyak yang bisa menyambut kesempatan untuk bisa bertemu dengan Dr. Rosukon ini untuk itu kalau ada yang ingin bertanya pertanyaan-pertanyaan silahkan menyampaikan belum tentu besok bisa terjawab tapi nanti akan disampaikan tuliskan pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan dalam dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nah itu boleh disampaikan setiap provinsi menyampaikan jadi tidak perorangan disampaikan melalui provinsinya kemudian dikirimkan kepada sekgen sekali lagi jadi tolong segera mungkin besok pagi sudah langsung masuk pertanyaannya jadi sekgen hanya menerima dari provinsi bukan perorangan karena kita juga perlu membantu tim sekgen karena untuk melayani orang yang cukup banyak tentunya waktunya yang singkat mereka juga tidak memungkinkan untuk itu kami mohon bantuan dari Bapak Ibu di provinsi mengkolek pertanyaan dalam dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk disampaikan kepada tim sekgen dan siap jam berapa saja itu bisa diberitahu bahwa dokter Rosukon akan bertemu secara virtual itu antara tanggal 1 atau tanggal 2 sampai saat ini kami belum menerima konfirmasi waktu secara tepat karena Pak Joko langsung yang berhubungan dengan dokter Rosukon kita bersama berharap saja kita akan bisa berjumpa sekali lagi pada malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dan secara khusus kepada seluruh panitia sehingga acara talk show Eko Enzim ini dapat berjalan secara khusus pada kesempatan ini terima kasih saya untuk dokter Ari yang akan menjadi narasumber dalam talk show ini kemudian Ibu Yana kemudian Ibu Vera Ibu Mimi Ibu siapa lagi Ibu Salma yang akan menjampingi Bapak Ibu semua dalam proses atau selama 2 jam ke depan talk show Eko Enzim ini selamat malam terima kasih salam Eko Enzim dan salam sehat untuk semuanya silahkan Ibu Sinta baik terima kasih Ibu Shirley luar biasa sekali ya nah ini para pengurus provinsi dan relawan semua yang ada di Eko Enzim Nusantara inilah ada ketua Departemen Pendidikan dan pelatihan kita dan beliau lah yang merancang merencanakan satu talk show Eko Enzim yang yang saya bilang ini baru part one ya baru tahap satunya luar biasa sekali ya semoga nanti ada ya talk show talk show dan yang lainnya yang bisa mengisi waktu kita dan bisa kita berikan yang terbaik ya apa sih Eko Enzim ini sebenarnya jangan kita hanya tahunya caranya pembuatannya aja 1, 3, 10 ya dan wadah-wadahnya saja tapi itu baru isi kulit luarnya saja seperti jeruk ya jeruk baru kulit luarnya saja baru kita ketahui tetapi isi dalamnya kita belum tahu itu manis kah ada asam atau biji dan yang lainnya nah hari ini luar biasa sekali para relawan Eko Enzim dan pengurus Eko Enzim kalian akan diberikan yang luar biasa ini dalam satu paket talkshow Eko Enzim sebelum talkshownya kita mulai mari kita berikan itu ya persilahkan kita persilahkan dari ini adalah ada sambutan ya sambutan dari ketua umum Eko Enzim Nusantara yang hari ini malam ini yang akan diwakilkan oleh wakil ketua Eko Enzim oleh Pak Joko Rianto baik kepada Pak Joko Rianto kami persilahkan selamat malam Pak Joko Pak Joko dimanakah Anda Pak Joko ya Pak Joko selamat malam yang hadir pada malam hari ini juga seperti Pak Paul ya Wasek Jendua dan Budi Sani Wasek Jendiga dan kebetulan malam ini ketua umum kita mungkin agak terlambat ya untuk mengikuti acara malam hari ini jadi saya disuruh untuk mewakilkan ya seperti yang kita lihat yang kita dengarkan pada malam hari tadi Bu Sherly mengatakan tentang sharing bersama dengan Dr. Rosukon ya itu sangat luar biasa sekali kita kemarin sempat berbicara tentang hal itu dan Bu Sherly juga sangat luar biasa langsung meminta saya untuk mengumumkan meminta izin pada saya untuk mengumpan kepada semua peserta pada malam hari ini agar bisa ikut terlibat ya di acara besok kemungkinan besok ya dan malam hari ini adalah malam pertama ya acara dari Departemen Diklat serta Tim Litbang yang sangat luar biasa ya jadi harapan kami ke depan semoga akan lebih banyak lagi acara-acara seperti ini ya yang bisa memberikan ilmu pengatuan kepada seluruh pengurus provinsi ya supaya nanti ke depan kita bisa melayani lebih banyak orang karena harapan kita kita bukan hanya bisa melayani di seluruh Indonesia tapi kemungkinan besar nanti ke depan kita juga bisa melayani secara internasional nah dari sinilah kita membutuhkan kerja keras dari tim Litbang dan tim Diklat Departemen Diklat kita supaya bisa mendidik lebih banyak kader-kader handal yang bisa kita ajak untuk bersama dalam melayani semua masyarakat terutama Indonesia dan harapan kita kita bisa melayani seluruh dunia ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan satu hal lagi mengenai sharing bersama Dr. Rosukon kemungkinan besok tadi saya sempat diinformasikan oleh asisten Dr. Rosukon tadi pagi bahwa besok beliau kemungkinan tanggal 1 dan tanggal 2 itu ada acara bersama dengan Dr. Rosukon dan kemungkinan akan diaturkan waktu untuk kita berbicara bersama dengan Dr. Rosukon dan harapan kami kami ada membentuk tim khusus yang sudah merancang itu dan kesepakatan kita kesepakatan kita semoga di saat hadir acara itu wajib memakai baju kebesaran kita ini baju kebesaran kita wajib dipakai supaya kita perlihatkan pada Dr. Rosukon bahwa Ekoenzim Nusantara ini loh maksudnya ini adalah jati diri kita nanti biar kita tonjolkan itu kejutan untuk Dr. Rosukon mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih Ibu Sinta dan selamat malam semuanya selamat malam Pak terima kasih juga luar biasa sekali terima kasih atas sambutannya dari Waketum 1 Ekoenzim Nusantara Pak Joko Rianto nah teman-teman para pengurus provinsi Senusantara dan relawan Ekoenzim ingat ya besok itu ada kalau nanti di-share di-share ke grup masing-masing dari pengurus pusat harus kita kita ikuti jarang-jarang sekali kalau kita bisa bertemu dan sharing dengan Dr. Rosukon jadi tunggu-tunggu itu tanggal mainnya besok jam berapa dikonfirmasi kembali baik nah ini acara yang telah ditunggu-tunggu dari satu minggu yang lalu acara ini telah disiapkan dua minggu yang lalu telah disiapkan serapi mungkin untuk malam hari ini jadi siap-siap telinganya siapkan hatinya siapkan bukunya siapkan pensil penanya bagi yang ingin mencatat apa yang ada di talk show ini sebelum talk show-nya kita mulai saya akan mengundang moderatornya terlebih dahulu moderator ini sudah kita kenal sangat terkenal di kalangan Eko Engine Nusantara dari Sabang sampai Merauke Ibu satu ini yang luar biasa mari kita sambut Ibu Yana Halo selamat Ibu Sinta selamat malam Bu waduh ini sudah berseri-seri ini moderatornya luar biasa gimana Bu malamnya hari ini malam yang indah bersama Ibu Sinta dan juga selamat Eko Engine Nusantara saya terkesima jangan sama saya aja ya nanti yang lainnya bisa iri nih Bu Yana oke Bu Yana hari ini kayaknya talk show-nya luar biasa sekali ya saya dengar-dengar ini Bu Ari jadi narasumbernya hari ini ya Bu Ari ini dari tim kita mau ngupas-ngupas kayaknya ngupas fermentasi kayak gimana Bu Yana saya juga nggak ngerti nanti saya jadi pendengar yang baik jadi supaya saya lebih tahu lagi nih Bu Yana coba kasih bocoran sedikit Bu Yana sama teman-teman kita sebelum ini dimulai bagaimana kalau dimana sih tapi langsung saja langsung saja di langsung ya aduh kalau selamat malam Bu Ari nah ini Bu Ari udah nongol ya berarti ini ini bukan 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 waktunya saya lagi kalau sudah narasumbernya sudah ada apa ini tadi saya soalnya mau minta bocoran dulu sama Bu Yana ya saya baru minta bocoran dulu sama Bu Yana tapi nggak jadi ini kayaknya sudah ada narasumbernya mau bagaimana ada bocoran ini baik Bu Yana ya Bu Yana Bu Ari tanpa berbahasa-bahasi ini waktunya sudah lengkap sudah ada moderatornya Bu Yana dan Ibu Ari kalau dari relawan relawan kita Eko Enzim yang belum kenal Bu Ari nanti akan dikenalkan oleh moderator kita dan saya persilahkan untuk Bu Yana untuk memulai acara kita pada malam hari ini saya serah penuh sama Ibu Yana sebagai moderator silahkan Bu Yana serah terima apa aja ya Bu Ari makasih Ibu kita senang sekali malam hari ini terbawa santai ya sersan kita serius tapi santai sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu selamat malam semua sahabat bumi Eko Enzim Nusantara salam sehat salam Eko Enzim yuk semuanya kita salam Eko Enzim kembali lagi bersama saya Yana yang akan menjadi moderator pada malam hari ini dalam acara talk show apa dan bagaimana fermentasi yang terjadi di dalam Eko Enzim sudah hadir bersama kita disini Ibu cantik Dr. Ari Sri Hardiastuti SSI MCAS yang mana nanti kita akan ngobras bersama beliau untuk mari kita mengenal lebih jauh dengan Dr. Ari sebelumnya silahkan Ibu Sinta untuk share screen terlebih dahulu karena saking banyaknya jadi saya nggak hafal Ibu Ari tidak usah terlebih dahulu semua baik Ibu apakah sudah kelihatan ini Ibu belum iya sudah kelihatan Ibu ya Ibu Ari Sri Hardiastuti dokter seorang dokter SSI MGS wah sampai saya keselingsok keselingsok ini loh Bu Ari saking ini kalau om Jawa ngerti ya keselingsok lahir di Malang 26 Maret 1972 seorang dosen di jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya boleh di scroll up Ibu Sinta ya pendidikan S1 S1 bidang ilmu Kimia Universitas Brawijaya lulus tahun 95 belum Ibu S2 bidang ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya lulus tahun 98 dan S3 bidang Biologi Molekuler FNIPA Universitas Brawijaya lulus tahun 2015 rekam jejak Tridharma PT penelitian yang pertama adalah proses fermentasi pada kubis Brasica Olea Rasia wah bener gak Bu nih saya ngomongnya ya pelingsut lagi nanti takutnya kalau salah mohon maaf ya maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya ada kesalahan dalam pelafalan karena ilmu-ilmu ini itu kadang susah banget ya Lidahnya bisa ke seleo-seleo dalam upaya meningkatkan kandungan senyawa potensial sebagai anti-kanker pada tahun 2019 hingga 2020 pemanfaatan basilus plantarum dalam menurunkan senyawa anti-nutrisi pada Thalas Colacea Esculenta pada tahun 2018 studi korelasi ekspresi METTL10 dan peningkatan kreatinin pada penderita DM tipe 2 di tahun 2016 eksplorasi pankreatic protein serum marker pada penderita DM tipe 2 upaya pengembangan perangkat perangkat deteksi dini pankreatitis 2013 sintetis senyawa fenolik dari lignin ampas tebu menggunakan basilus SP dan uji aktivitasnya sebagai bahan anti-trombus secara in vitro 2011 hingga 2012 pengabdian kepada masyarakat lanjut pengabdian kepada masyarakat yang pertama diseminasi teknologi produksi agen nahayati pada kelompok tani-karya tani 1 desa Pulung Dowo kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tahun 2020 pemanfaatan limba domestik dalam proses penjenian minyak jelanta dan pemanfaatan minyak jelanta menjadi produk turunannya di desa Segoromadu Kabupaten Gresik tahun 2019 pengkayaan materi IPA melalui pendekatan praktikum sederhana bagi guru SD di kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan tahun 2017 maaf dan yang keempat pelatihan pembuatan pupuk cair dari limbah sampah organik dan urin sapi di desa Sukodadi kecamatan Wagir Kabupaten Malang 2015 pembuatan pupuk cair melalui fermentasi limbah organik dan urin sapi menggunakan mikroorganisme lokal atau mall sebagai starter di bidang organisasi lanjut tahun 2021 anggota Litbang Ekoenzim Nusantara tahun 2020 hingga saat ini anggota komunitas Ekoenzim Malang Batu 2020 2020 hingga saat ini anggota Litbang Ekoenzim Jatim 2020 hingga saat ini anggota Litbang Ekoenzim Kok sama ya ibu ini kecobelan ini ya selanjutnya saja sekretaris perhimpunan biokimia dan biokimia molekuler Indonesia Cabang Malang anggota perhimpunan mikrobiologi Indonesia anggota himpunan kimia Indonesia ada lagi ibu Sinta oke ini adalah foto-foto kalau tadi saya membacakan ini ya segala macam kegiatan dan ini adalah bukti fotonya bahwa itu tidak hanya omong kosong jadi ada bukti-bukti foto-foto beliau yang sedang berkegiatan ada lagi mungkin bu boleh ditambahkan bu sebagai kedua ketua Departemen Litbang Ekoenzim Nusantara saat ketua Departemen Litbang Ekoenzim Nusantara baik kayaknya banyak banget ya panjang banget jadi apa yang disampaikan oleh ibu Ari tentunya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya ibu Ari ya selamat malam ibu Ari saya mau nyapa secara resmi dulu kalau tadi kan kita udah bercanda-bercanda ya apa kabarnya ibu Ari Alhamdulillah baik sehat sehat kelihatan sumperingah seger dan karena fermentasi yang kebanyakan karena ketemu ibu cantik dan seluruh perlawan di Indonesia jadi seger jadi seger karena selalu menghirup dari penuh dari segar jadinya sehat ya bu karena bumi yang sehat otomatis orang yang di dalamnya sehat kalau lingkungan kita sehat rumah kita sehat yang tinggal di dalamnya juga sehat betul sekali kita mau bincang-bincang tentang proses fermentasi yang terjadi di dalam ekoenzim kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah sebagian besar pengurus provinsi atau setidaknya orang-orang yang menggeluti ekoenzim yang mana sebagai pengurus tentu merupakan ujung tombak dari ekoenzim nusantara yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan dalam hal ini tentunya perlu memiliki pemahaman yang baik dan benar mengenai ekoenzim agar tidak menjawab pertanyaan dari komunitas ekoenzim bisa dengan tepat dan tidak keluar dari jalur itu adalah tujuan kita mengadakan acara pada malam hari ini nah pertanyaan dasar sesuai topik kita malam ini boleh mungkin Ibu Ari menceritakan kepada kita semua sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana proses fermentasi di dalam ekoenzim ini silahkan langsung saja Ibu Ari ya fermentasi itu adalah suatu proses perubahan suatu materi ke bentuk lain menjadi suatu senyawa lain dengan menggunakan bantuan mikroorganisme nah mikroorganisme itu bisa kita tambahkan dari luar bisa terseleksi dengan sendirinya nah pada proses pembuatan ekoenzim ini mikrobannya dari mana kita seleksi sendiri di dalam jadi fermentor itu alam yang akan menyeleksi siapa yang akan hidup di situ dengan kondisi yang ada kan kita melakukan penutupan wadah secara anaerob karena oksigennya itu sedikit ya anaerob artinya kita membatasi sekali jumlah oksigen maka bakteri-bakteri atau mikroba yang hidup tentu mikroba-mikroba yang sifatnya anaerob tetapi ingat bahwa di dalam proses pembuatan ekoenzim itu ada bagian yang rongganya masih sekitar 10% rongga yang 10% ini artinya bahwa tidak murni anaerob tetapi mikrobannya adalah aerotoleran aerotoleran itu dia masih bisa menoleransi adanya oksigen tetapi tidak bisa berlebihan seperti itu nah di dalam tahapannya ibu ya tahapan-tahapan fermentasi di bulan pertama bulan kedua bisa dijelaskan ibu ya kalau tahapannya memang yang pertama jadi kalau kalau kita tadi mengatakan bahwa di dalam proses fermentasi itu mikrobanya terseleksi dengan sendirinya maka kita lihat pinjau kembali siklus hidupnya mikroba siklus hidupnya mikroorganisme itu sendiri ada empat siklus ada empat tahapan bukan empat siklus saya maaf dalam satu siklus kehidupan itu ada empat tahapan yang pertama adalah masa adaptasi dia beradaptasi dulu dengan lingkungannya dia beradaptasi dulu dengan medianya kalau dia sudah bisa beradaptasi maka dia akan tumbuh dan berkembang dia akan berkembang pihak dan cepat sekali itu yang kita katakan dengan dalam fase logaritmik jadi perkembangannya bukan linear tetapi logaritmik ya kemudian masuk ke dalam masa stasioner masa stasioner itu dimana terjadi suatu keseimbangan antara makanan dan mikroba itu mempertahankan diri jadi dia sudah tidak berkembang lagi tetapi dia stagnan nah kemudian dia akan memasuki masa kematian masa kematian jadi yang pada waktu masa stasioner itu yang berkembang dengan yang mati dia akan berseimbang nah itu dilihat dari mikrobanya kemudian mikroba itu menghasilkan apa mikroba itu menghasilkan banyak hal yang pertama adalah mikrobanya sendiri yang kedua adalah secondary metabolit dan yang ketiga adalah enzim mikrobanya sendiri tadi masih ada yang kedua adalah enzim enzim itu bisa di induksi itu apa ya bisa dipapar sedikit demi sedikit dengan dengan bahan yang ada dari media kemudian ini mikrob apa kemudian metabolit nah metabolit ini ada dua metabolit primer dan sekunder nah metabolit primer yang kita kenal yaitu adalah alkohol kemudian gas CO2 dan yang ketiga adalah asam asam organik ini yang biasanya muncul di dalam tiga bulan pertama kenapa saya mengatakan tidak tidak per bulan ya jadi seringkali sudah seringkali timbul kesalahfahaman timbul kesalahfahaman bahwa bulan pertama itu adalah menghasilkan alkohol dan gas bulan kedua ya bulan kedua menghasilkan menghasilkan apa asam bulan ketiga menghasilkan enzim tidak seperti itu sebenarnya proses itu berjalan terus jadi berjalan paralel terus nah kalau kenapa saya katakan kesalahfahaman yang terjadi selama ini orang menganggapnya bahwa kalau katanya alkohol itu hanya dihasilkan di bulan pertama tetapi setelah itu kenapa kalau tidak boleh diminum nah itu seringkali disitu toh bulannya sudah habis enggak bulannya masih ada alkoholnya masih ada sampai bulan ketiga pun alkoholnya masih ada tetapi memang jumlahnya tidak banyak ya sehingga saya lebih cenderung untuk mengatakan proses itu simultan ada ada tiga hal itu tadi ada mikrobanya masih ada kemudian enzimnya ada metabolit primer dan juga metabolit sekunder nah metabolit sekunder ini biasanya akan muncul pada saat mikroba itu fase dewasa atau fase stasioner dan menjelang dia kematian itu akan disintesis nah metabolit sekunder itu sebenarnya adalah suatu bahan yang dikeluarkan karena mikroba itu mempertahankan diri mempertahankan diri dari pengaruh dari luar jadi dia tetap ingin tetap hidup sehingga dia akan mengeluarkan bahan untuk bisa tetap survive itu mungkin sekilas sambil kita nanti diskusi dilanjut baik terima kasih ibu Ari ya penjelasannya cukup ilmiah ya ibu ya saya sampai harus terlongong sesaat saya bingung jadi tidak ilmiah di bahasa awam kita disini kita mau bahas dengan bahasa yang rakyat yang benar-benar bisa dipahami jadi jangan khawatir bapak ibu semuanya apa itu mikroorganisme apa itu kematian apa itu saya mati bingung ya nanti akan diulas lebih lanjut nanti ada masih ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya yang akan kita tanyakan disini dan kita ulas disini ya kemudian ibu Ari ini pertanyaan yang selanjutnya yang ada yang kami tampung yaitu di luar sana itu beredar ibu Ari ya bahwa ecoenzim itu bisa dibuat menggunakan gula pasir nah bagaimana menurut ibu Ari tentang hal ini apakah hasilnya sama dengan apa yang diajarkan oleh dokter Rosukon mengenai gula pasir ini silahkan ya banyak memang orang yang mengatakan ya orang yang di banyak beberapa komunitas yang mengatakan bahwa gula pasir atau maaf bukan gula pasir gula itu adalah sebagai sumber energi jadi bahan makannya bahan makanannya si mikroba ini itu gula 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 pasir maaf gula gula apapun baik gula pasir molase gula merah nah itu gula itu sebagai bahan makanan sumber makanannya padahal sebenarnya enggak padahal sebenarnya enggak jadi dia hanya sebagai sumber energi makanan itu kan dipakai untuk sumber energi sebenarnya tidak demikian dari hasil riset terakhir yang saya lakukan bersama anak-anak tapi mohon maaf bahwa publikasinya saya belum belum muncul rupanya publikasinya di jurnal belum muncul tetapi di salah satu prosiding kalau mungkin sempat mencari itu sudah ada prosiding yang di saya kalau enggak salah suatu seminar di UGM kalau saya enggak salah itu sudah ada sebenarnya yang mempergunakan gula pasir kandungan enzimnya tidak selengkap yang dimiliki oleh ekoensim yang kita buat dengan mempergunakan gula merah dan molase jadi kalau gula pasir itu sebenarnya adalah suatu proses kristalisasi dari molase molase itu bukan jadi begini tebu tebu itu kalau diolah kemudian ditambahkan beberapa bahan-bahan yang lain bahan kemikalia yang lain kemudian sisa buangannya ini yang kita kenal dengan istilah molase jadi dia masih mengandung sukrosa dan juga bahan-bahan lain sehingga yang tidak bisa dikristalkan nah yang bisa dikristalkan ini yang kita katakan dengan istilah gula pasir jadi murni sukrosa nah itulah kenapa orang mengatakan bahwa kalau itu hanya sekedar untuk bahan makanan gula pasir harusnya bisa ya memang benar pendapat itu tidak salah sehingga ada yang menghitung-hitung sehingga kalau pakai gula pasir tidak perlu 1, 3, 10 benar 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 dari itu kan itu betul secara teoretis betul namun ada sesuatu yang disayangkan ada enzim yang tidak disintesa kalau mempergunakan gula pasir jadi kandungan enzimnya kurang lengkap yang dibutuhkan untuk segala macam manfaat yang harusnya bisa itu bisa berkurang begitu ya jadi kekuatan potensinya kurang kekuatan potensinya berkurang jadi kalau kenapa tidak pakai gula yang sudah disarankan gitu aja ya iya iya sudah di tes ya ibu ya sudah di uji lab sama ibu sendiri ada jadi ada hasil penelitiannya mahasiswa karena kebetulan ini yang saya libatkan penelitian-penelitian tentang eko enzim itu saya tidak melibatkan mahasiswa S1 jadi kebetulan bimbingan saya sendiri dua orang mahasiswa S2 yang saya minta untuk melakukan penelitian dengan menggunakan gula pasir gula merah dan molase itu memang sengaja saya potong ya saya potong di bulan pertama hasilnya bagaimana di bulan kedua hasilnya bagaimana bulan ketiga hasilnya bagaimana memang sengaja saya potong-potong seperti itu untuk melihat enzim yang disintesis itu apa saja ternyata terlihat bahwa di dalam gula pasir itu ada beberapa enzim yang tidak disintesis oleh mikroba ada lagi memang di tahun 2000 jadi sebelum saya melakukan riset saya sempat mendapatkan hasil publikasi dari seorang mahasiswa kalau saya tidak salah dari Padang jadi proceedingnya saya dapatkan dari sana dia mengatakan bahwa apa namanya dengan mempergunakan gula pasir itu rendemennya kurang jadi kalau misalkan kita buat tendemen rendemen itu hasil jadi misalkan kita satu liter hasilnya akan berkurang kalau gula pasir jadi misalkan lebih sedikit tapi di penelitian saya tidak terbukti jadi hasil penelitian saya tidak terbukti jadi untuk penurunan volume itu tidak terbukti di tempat saya tetapi yang lebih membuktikan adalah kandungan enzim itu tadi sehingga apa yang yang terjadi bahwa di dalam molase dan gula merah itu sebenarnya mengandung bahan-bahan yang akan memperkaya kandungan flavonoid kandungan yang lain-lain yang kita dapatkan sebenarnya dari kulit buah itu tadi dan justru itu yang paling dibutuhkan yang paling dibutuhkan jadi bahan untuk hidupnya itu sebenarnya kulit buahnya itu mengenai kulit buah ini juga kalau misalnya saya buatnya buahnya beda sama yang di sana terus bagaimana kandungan enzimnya ini apakah berkurang atau ada tertentu yang memang harus kita apa maksudnya buat supaya enzimnya itu semakin kaya atau bagaimana jangan-jangan berbeda-beda kualitasnya karena BO-nya yang berbeda-beda kalau itu pengaruhnya ke macam jadi artinya kalau misalkan membuat ekoensim dengan satu macam BO tentu hasilnya akan berbeda dengan orang yang membuat dengan BO yang lebih variatif jadi semakin banyak BO maka kandungan enzimnya akan semakin kaya jadi bukan membandingkannya saya pakai jeruk yang di sana saya pakai jeruk tetapi berbeda enggak bukan itu oleh karena itu jangan pilih-pilih BO semakin banyak yang kita masukkan semakin banyak kaya yang kita dapatkan enzim-enzimnya disitu dan sangat baik untuk semua yang dikatakannya yaitu air udara tanah kesehatan dan juga pertanian serta pertanakan begitu ya Ibu ya nah terus bagaimana ini Bu kalau mengenai starter sudah tahu kan ya udah bagus ekoenzim itu udah luar biasa deh pokoknya tapi saya tuh kok merasa lama banget gitu loh Bu 3 bulan apalagi kalau untuk kesehatan harus lebih dari 3 bulan minimal 6 bulan kok suimen gitu loh Bu ada yang bilang selain starter ini ya kita bicara selain starter ini juga ada yang mengatakan ditambahkan EE yang sudah panen nah itu juga ya saya gak ngerti bahasanya apakah itu disebut starter atau memang supaya kamu gak bakalan gagal kalau dikasihkan seperti kayak biang ya Bu ya biang kalau kita fermentasi itu kan kita mengenal biang perlukah ada biang di sini atau bahkan Bu ada lagi ampasnya itu ditambahkan untuk memperkaya enzim atau bahkan BO supaya tidak gagal itu dicuci dulu nah ini ya kalau yang sudah betul-betul cinta mati sama eko enzim itu bisa mikirnya sampai ke sana Bu terus dicuci pakai EE itu supaya steril gitu loh nah bagaimana menurut tanggapan Ibu Ari soal starter biang tambahan ampas atau bahkan harus dicuci supaya steril ini ya proses pembuatannya kebetulan semester ini mahasiswanya sedang jalan ya kepenerian tentang itu tentang penambahan starter itu sedang berjalan dan saya intip masih belum hasilnya belum belum ini sudah dua bulan sudah dua bulan berjalan saya sudah dilapori juga hasilnya dan bocorannya yang tiga bulan dengan adanya penambahan starter tidak bedanya apa loh jadi untuk apa ditambahin juga kalau waktunya tetap di tiga bulan nah penambahan starter itu biasanya memang tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu panen tetapi di dalam ekoensim kita kita tahu bahwa kita memang membiarkan mikroba itu sampai pada masa dia awal fase stasioner jadi pada saat dia metabolit sekundernya sudah mulai terbentuk jadi metabolit sekunder itu salah satu contohnya adalah antibiotik kemudian apa ya kalau jadi ada bahan-bahan lain yang yang memang dia dia sintesis sebagai sebagai sebenarnya di slide di slide PPME saya itu ada jadi metabolit sekunder itu bukan yang di luar asam di luar asam ada bahan-bahan lain yang sebenarnya bisa dikuat dan itu sebenarnya yang berpotensi untuk bisa bisa menyembuhkan penyakit itu tadi nah kalau perkara kalau perkara dicuci monggo-monggo saja tetapi sebenarnya ekoenzim itu dikenalkan itu bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk pengobatan luar untuk dikembalikan ke bumi untuk menjernihkan air dikembalikan lagi ke udara nah sehingga kalau tujuannya untuk itu kenapa kita harus susah-susah juga ya harus sampai sampai mensterilkan bahan atau bukan untuk dikonsumsi kalau memang tujuannya untuk dikonsumsi kita buat aja klasik enzim yang bisa dikonsumsi memang bukan kulitnya bukan garbage bukan sampah artinya kan memang aslinya ekoenzim itu istilahnya ada garbage enzyme jadi enzim yang diproduksi dari sampah nah bukan sisa-sisa itu yang kita manfaatkan kalau memang kita mau tujuannya untuk kita konsumsi lebih baik yang mempergunakan buahnya bukan kulitnya tapi mungkin ini Bu kenapa mereka bahkan saya sendiri kadang-kadang kalau dari pasar kita ambil atau apa ya kita cuci lah ya ya betul kanarnya begitu ya betul bukan berarti harus sampai disteril pakai engine kita memang tidak dikonsumsi memang tidak diminum tapi sedikit banyak itu kan kita pakai juga untuk kecantikan Ibu betul betul kita pakai di badan kita untuk mandi untuk kumur-kumur kalau kita membayangkan itu lebih ke proses higienis gitu ya Ibu ya jadi ketidaknya dicuci sekilas dibilas-bilas gitu boleh lah ya boleh karena ini apa namanya tujuannya kan memang memang ekoenzim itu kalau saya boleh jujur sebenarnya milih-milih loh ya BO-nya ya enggak enggak semua BO bisa enggak semua bagian dari bahan organik meskipun sama-sama sampah katakanlah saya katakan itu sampah organik tetapi kita akan pilih bagian yang masih bagus kan nah itu perlunya kita sorting jadi sorting dan mencuci itu tujuannya itu kalau yang sudah busuk enggak bisa dipakai kalau sudah cenderung ada busuknya ya fungsi mencuci dan sebagainya adalah untuk menghilangkan kotoran supaya terlihat mana bagian yang busuk yang busuk kita buang kita masukkan kompos yang bagus yang kita proses nah itu mungkin kalau itu kalau untuk pertanian kalau untuk pertanian bebas mau busuk mau basi bahkan yang sudah dimasuk pun boleh bagus kalau untuk pertanian nanti bisa muncul magotnya gitu ya betul kalau cewek-cewek pada takut ibu tapi kalau pertanian senang ibu mulai dicari bahkan yang mencari jadi sebetulnya kita harus memilih saya kita ucapkan selamat datang dulu ya untuk Pak Ketumki kita yang baru datang Pak Joni selamat malam Pak Pak Joni selamat bergabung tadi sudah masuk baik terima kasih ibu Sinta atas iya selamat mari lanjut lagi kira-kira saya salah apa gitu loh oke boleh dilanjutkan ya intermezzo dikit mari lanjutkan lagi terima kasih ibu Sinta sampai dimana tadi kita ibu ya kita berbicara mengenai magot ya jadi sebetulnya ekoenzim memang ada sedikit keterbatasan karena masih memilih BO tapi bukan berarti dengan rumus 1.3.10 kita juga bisa membuat ekoenzim pertanian dan itu sama sekali tidak memilih BO jadi mungkin kita bisa pisahkan dan bukan dibuang begitu saja tapi bisa kita olah untuk ekoenzim yang khusus penggunanya untuk pertanian mungkin seperti itu baik terus ini yang kelanjutnya ekoenzim kan dikatakan tidak ada kadar luarsanya semakin lama semakin baik tapi ada juga yang mengatakan untuk mengaktifkan tadi kan ibu tadi bicara soal kematian mikroorganisme pada fase tertentu itu dia mengalami kematian kalau kita bilang tidur maka perlu penambahan molase atau gula supaya bisa aktif lagi nah ini berlaku untuk ekoenzim yang sudah dipanen lama kalau sudah dipanen lama betulkah harus ditambahkan molase atau gula dalam hal ini untuk mengaktifkan kembali enzim-enzim yang tertidur tersebut nah ini kan bertolak belakang apa yang dikatakan oleh dokter Rasukon bahwa semakin lama semakin bagus untuk kesehatan terutama silahkan ibu sebenarnya tidak tepat begitu jadi penambahan penambahan ekoenzim maaf penambahan gula itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mikroba itu mendapatkan sumber energi baru sehingga dia akan membelah diri lagi jadi seperti dia berdapat oh aku dapat sumber makanan sehingga aku akan masih bisa ada tambahan untuk hidup berarti malah proses lagi dong bu ya dia akan membelah diri lagi memperbanyak diri lagi nah ini biasanya di apa namanya dipakai oleh teman-teman yang memang memerlukan mikrobanya untuk keperluan pertanian maupun penjernian air ya jadi tujuannya itu kenapa kok ditambahin molase dulu kemudian di inkubasi semalam baru diaplikasikan ke air dan ke tanah itu tujuannya adalah mikroba yang tadinya sudah sudah tidur sudah mau jadi artinya gini kalau sudah ini ya kita bayangkan kita kita berempat dalam suatu ruangan yang sempit begitu kemudian makanannya sudah terbatas maka kita dibeli makanan lagi maka kita akan bisa beraktifitas kembali sudah mulai lemes-lemes-lemes dikasih makanan lagi bisa jadi dia berkembang lagi kalau memang tujuannya untuk mengembang biakan mikroba tersebut tetapi kalau tujuannya adalah untuk kita tidak menambahkan itu tidak menambahkan sumber gula di proses sebelum kita aplikasikan sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapatkan metabolit sekundar itu tadi saya apa namanya semoga masih ada ini saya ya slide saya yang sebentar mudah-mudahan dapat ini slide yang dibangunkan ya bu ya dari tidur dari tidur sebentar mohon sabar ya ibu bapak kita menunggu dari ibu ari yang akan sebentar lagi men-share saya share sebentar mungkin ini sudah bisa dilihat bisa ibu ya nah ini fase hidup yang di dalam suatu tempat fermentasi itu ada empat fase yang saya sebutkan tadi jadi fase adaptasi fase tumbuh atau yang dikatakan eksponensial fase lock kemudian stasioner dan masa kematian nah kemudian hasilnya ya ini 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 hasilnya itu adalah ini yang yang dikatakan ada yang dikatakan masa pembentukan metabolit primer mata metabolit primer ini salah satunya adalah enzim dia akan diproduksi seiring dengan perkembangan mikrobanya kalau mikrobanya banyak maka enzimnya banyak juga nah tetapi ada juga yang metabolit sekunder metabolit sekunder ini akan diproses dibentuk dia di akhir masa logaritmiknya di akhir jadi masuk ke dalam fase stasioner dia semakin banyak gitu dia semakin banyak ya ini semakin banyak nah apa sih metabolit primer metabolit sekunder itu metabolit primernya itu adalah ini tadi ada etanol ada asam-asam organik ada asam asetat ada asam laktat macam-macam juga ada metabolit esensial yang lain ada asam amino vitamin nukleotide dan juga metabolit sekunder ada antibiotik ada mikotoksin ada macam-macam ada steroid dia dikonversi menjadi suatu senyawa lain itulah kenapa kalau semakin lama kalau kita lihat dari dua grafik itu kalau ini semakin lama memang mikrobanya semakin akan mati mikrobanya memang mati tetapi metabolit sekundernya akan tetap ada dan berfungsi sehingga kenapa ekoensim itu kalau dibiarkan lama dia akan lebih fungsional untuk diaplikasikan untuk lebih jadi kalau misalkan pada luka menjadi lebih cepat sembuh kemudian seringkali dipergunakan untuk pengobatan luar untuk penyembuhan infeksi bahkan penyakit-penyakit infeksi yang sudah jenuh karena karena apa namanya pemakaian bahan-bahan obat-obatan sintetis begitu dia semakin kuat karena itu tadi efek simultan dari metabolit sekunder yang dibentuk oleh mikroba itu tersendiri nah misalkan dengan pemanasan enzimnya mati mikrobanya mati tetapi metabolit sekundernya yang tetap ada dan menambah fungsi dari ekoenzim itu sendiri jadi seringkali di kalangan lidah itu juga begitu apakah kalau dipanaskan ekoenzimnya nggak mati ya enzimnya nggak rusak iya memang kalau kita bicara enzim enzimnya rusak tetapi metabolit sekundernya tidak nah itu yang kita butuhkan itu yang kita butuhkan untuk proses-proses pengobatan luar biasa banget ternyata semakin kita mendalami ekoenzim semakin kita jatuh cinta sama ekoenzim ternyata fermentasinya tidak sesimpel itu ya ibu masih banyak pertanyaan pertanyaan yang masuk ibu Ari tapi supaya obrolan kita makin seru sudah hadir juga bersama kita seorang narasumber masional yang sering juga menjawab banyak pertanyaan dari komunitas serta sudah banyak membantu masyarakat untuk sehat bersama ekoenzim tadi kan kita bicara tentang kesehatan itu ya ibu ya kita undang ibu salmah ssi spd selamat malam ibu salmah iya selamat malam ibu selamat malam bu yana selamat malam bu Ari selamat ekoenzim apa kabar ibu salmah baik bu yana iya tadi kita sudah dengar bersama ini kita ngobrol sama ibu Ari bahwa ekoenzim itu semakin lama semakin baik untuk kesehatan nah bagaimana tanggapan ibu salmah untuk ekoenzim yang baik untuk kesehatan ini tadi kan kita sudah dengarkan bahwa ternyata itu ada metabolit sekunder yang semakin lama semakin baik semakin sehat gitu ya dari sisi pengalaman ini ibu salmah ciri-ciri ekoenzim karena kan kita semua gak mungkin melepkan ya ibu ya bu Ari gak mungkin semuanya bisa melep terus kemudian kita melihat dari ciri-ciri yang kasat mata yang mudah dikenali karena ibu salmah ini kan seringkali membantu masyarakat untuk menjadi lebih sehat dengan menggunakan ekoenzim yang baik yang sehat itu ekoenzim yang seperti apa silahkan oke baik terima kasih ibu yana ya jadi saya tidak berbicara seperti ibu Ari jatahnya ibu Ari yang bagian istilah-istilah kimia saya berbicara bahasa rakyat ini ibu jadi dari pengalaman dan kalau ibu Ari perlu lab ke laboratorium kalau saya pakainya tidak mikroskop pakai mata saja jadi dari pengalaman saya selama ini mungkin yang ibu yana bilang bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri ekoenzim yang baik yang untuk itu dari yang saya lihat dan saya praktekkan ke diri saya terutama ya saya sebelum praktek ke orang saya praktek ke diri dulu berusaha jadi kelinci percobaan jadi saya setiap kali ada luka tanpa sengaja jadi seperti dicerita Dr. Rosukon dengan sengaja mengiris tangannya kalau saya tidak berani dengan sengaja tapi tanpa sengaja bila terjadi saya sayang dengan diri saya saya akan coba jadi dengan luka-luka yang terjadi saya coba dengan ekoenzim yang saya buat karena saya punya ekoenzim dari berbagai usia jadi saya mencoba yang baru misalnya yang baru dipanen dengan yang berusia 6 bulan ke atas apalagi yang berusia 2 tahun ke atas jadi kecepatan misalnya untuk luka kecepatan penyembuhannya itu pemulihan luka tersebut lebih cepat semakin tua usianya dia akan semakin cepat ini yang beberapa tahun ini saya praktekkan ke diri saya dan saya juga uji coba ke orang-orang yang kebetulan mereka minta bantuan jadi saya juga membawa ekoenzim saya ke orang-orang tersebut pemulihannya lebih cepat itu bedanya jadi bagaimana kita bisa tahu Bu bahwa ekoenzim ini benar takutnya tiwas kita pakai ternyata malah semakin bernanah semakin bengkak itu kan yang dikhawatirkan ini saya ini benar gak ya bukan dari ujiah saja tapi kasat mata mungkin saya dengan kasat mata jadi saya punya alat PH meter tapi tidak pernah saya gunakan karena setelah sekian tahun saya membuat ekoenzim kesimpulan saya PH meter yang paling baik dan akurat yaitu hidung dan mata kayaknya kompak banget nih dua pakar kita pakai hidung hidung mencium aroma mata bisa melihat warnanya jadi dua-dua-dua ini PH meter yang paling akurat jadi kita mau tahu ekoenzim kita benar apa tidak saat kita membuka tutupnya itu kita sudah tahu wah ini jadi 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 aromanya itu fermentasinya itu khas tidak peduli BO apapun yang kita pakai aroma khas itu akan tetap ada walaupun aromanya berbeda tapi khasnya itu selalu ada asalkan jangan dengan kasat mata kelihatan ada naga-naga kecil bergerak kalau dengan hidung mencium mungkin baunya sudah tidak nyaman seperti telur busuk seperti comberan berarti itu ada yang ada masalah kalau enggak dia aromanya khas enak walaupun mungkin dominan sayurannya kebanyakan tapi dia tetap ada aroma khas fermentasi seperti itu yang paling penting disini adalah aroma khas fermentasi yang kita cari mengetahui bahwa ini gagal atau berhasil dan mengenai lebih lanjut lagi untuk kesehatan yaitu adalah fermentasi yang semakin lama semakin baik nah ini kalau dijelaskan dari sisi ilmiah ini Ibu Ari ya sisi fermentasi apa sih yang sebenarnya yang terjadi kok bisa seperti kayak antibiotik jatuhnya apakah ini seperti yang tadi dikatakan metabolit sekundernya itu semakin naik semakin bagus semakin lama bagaimana Ibu Ari wah ini 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 tadi saya saya jelaskan bahwa proses di dalam di dalam fermentasi itu sebenarnya adalah suatu proses konversi biokonversi jadi di tahap awal-awal di tahap awal-awal di tiga bulan pertama itu sebenarnya mikroba itu mengambil semua saripati yang ada di dalam bahan organik maupun yang ada di cairan jadi diambili semua dikeluarkan semua nah setelah itu di masa yang yang lebih panjang lagi dia itu merubah bukan hanya mengekstrak tetapi dia mengkonversi menjadi suatu senyawa lain yang punya fungsi lebih baik gitu nah memang di tahun-tahun terakhir kalau di atas tahun 2017 itu sebenarnya bukan dari 2017 dari awal-awal kalau dilihat dari kulikulum VT saya sejak tahun 2015 itu sebenarnya saya sudah banyak melihat mikro peran dari proses biokonversi ini perubahan dari suatu senyawa menghasilkan suatu senyawa lain dengan menggunakan mikroba tetapi karena itu adalah satu proses yang saya kendalikan maka mikrobanya saya kendalikan nah saya baru menyadari proses yang saya lihat selama ini di laboratorium itu dan itu bermanfaat untuk bumi dan lingkungan dan ternyata apa yang saya pelajari itu juga muncul di testimoni testimoni dari beberapa relawan ekoensim nusantaraya di ekoensim ini jadi meskipun meskipun apa namanya mikrobanya tidak kita kendalikan proses biokonversi itu tetap berjalan tetap berjalan sehingga dari yang awalnya senyawa yang ada di dalam kulit buah dan sayur yang sifatnya adalah itu kalau kita makan itu menjadi racun tetapi oleh mikroba ini dirubah menjadi satu senyawa yang lebih bagus potensinya lebih tinggi potensinya dan itu bermanfaat lebih kuat kemampuan semakin lama semakin kuat semakin baik jadi jangan diragukan lagi justru malah dibangunkan kembali dan mulai dari awal lagi gitu ya ibu ya seperti yang tadi dengan penambahan gula gitu kan ya sayang sekali justru oke baik terima kasih ibu Ari dan ibu Salma atas jawaban-jawabannya semoga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya lihat ya masuk semua dari provinsi yang tentunya juga dari komunitas yang sering ditanyakan kepada para pengurus yang ada di wilayah provinsi dan katanya ini supaya ekoenzim itu baik adanya tidak boleh ditaruh di dekat alat listrik padahal di rumah ini kan colokan ada dimana-mana tuh bu karena kita ini bukan di desa yang tidak ada listrik ya terus waktu bikin ekoenzim juga enggak boleh dekat wifi padahal semua rumah kan ada listrik begitu aja apalagi zaman sekarang semua zamannya wifi dimana-mana ada wifi begitu juga cara menyimpannya karena kalau enggak nanti bisa gagal panen atau bahkan ekoenzim jadi rusak nah ini kan kita tahu bersama nih ibu Salma punya ranjang ekoenzim ranjangnya ekoenzim itu luar biasa banget yang sering kita lihat-lihat di sosialisasi itu adalah ranjangnya ibu Salma apalagi ranjang ekoenzim itu kalau ibu Salma lagi sakit atau siapa yang lagi sakit katanya ekoenzim ini bisa rusak ya kan kalau ekoenzim didekat atau dipegang sama orang yang sakit nanti bisa menjadi menghitam nah terus gimana apakah terus perlu dibuang lalu bagaimana mengatasi hal ini bener gak sih penjelasannya itu seperti apa mungkin dari ibu Salma dulu pengalamannya apakah betul ekoenzim ini menyerap penyakit gitu loh jadi kok horror juga ya jadi klinik memindahkan penyakit kalau saya pernah dengar memindahkan penyakit ke pohon pakai campi-campi ya ini pindah ke ekoenzimnya gimana ibu Salma ini silahkan oke baik ini berdasar pengalaman saya ya jadi bahasa raknya nanti di di transit bu eko bu arie pakai bahasa ilmiah supaya kita bisa tahu maksudnya itu apa sih pengalaman yang didapatkan kemudian kita akan mendengar penjelasannya secara logika secara ilmiah yang akan dibawakan oleh dokter arie silahkan ibu Salma dulu jadi sebenarnya ya kita boleh percaya boleh tidak jadi di dalam ekoenzim tersebut ekoenzim kan dari cairan ya jadi teman-teman kita sini di Indonesia semua beragama pernah kan kita melihat bagaimana bagaimana seorang besudukun atau orang pintar atau apapun menyembuhkan dengan media air lalu airnya itu didoakan jadi apakah ini mistis sebenarnya tidak juga karena media air tersebut dia bisa maksudnya bisa mendengar kalau istilah kita bahasa rakyatnya pakai telinga mendengar dan bisa merasakan apa yang ada di sekelilingnya nah ini mungkin seperti penelitian dari Profesor Masaru Emoto dari Jepang dan ini dikuatkan lagi oleh salah satu ahli fisika Ken Leibridge 15 tahun beliau melakukan penelitian terhadap kepingan salju dan kristal-kristal dari air salju tersebut dua ahli ini dalam penelitiannya itu menyimpulkan satu kesimpulan yang sama bahwa air yang cairan tersebut dia bisa merasakan lingkungan sekitarnya ketika kita memberikan satu hawa positif dia akan mengikuti hawa tersebut ketika kita dirundung malang atau kesedihan kristal tersebut juga akan pecah nah ini dari para peneliti saya sendiri yang saya alamin jadi selama terutama waktu covid kemarin jadi saya banyak yang meminta bantuan masalah karena mereka lagi isoman saat itu banyak yang saya anjurkan untuk meletakkan botol-botol eco-enzyme sebanyak mungkin di ruangan dia isoman dan dari hasil feedbacknya mereka pulih-pulihnya cepat tapi ada ya eco-enzyme yang mungkin satu atau dua botol berubah menghitam seperti itu menghitam jadi dan ini juga dikuatkan ketika kita mengikuti diklat diklat tentang eco-enzyme lima hari kelas tersebut disana juga ditampilkan bukti-bukti secara langsung para relawan yang terjun ke daerah bencana para tim penyelamat tim besar lalu ketika mereka pulang tubuh mereka mulai disemprot dibersihkan dengan eco-enzyme ada satu relawan ketika dia menyentuh botol eco-enzyme yang tadinya eco-enzyme masih berwarna cerah begitu disentuh separoh dari cairan tersebut langsung berwarna hitam separohnya masih berwarna cerah ini yang bukti nyata bisa kita lihat lalu ketika diendapkan didiamkan selama satu hari botol ini kembali normal jadi dari sini kita bisa melihat ada semacam mungkin istilahnya transfer ya mungkin itu yang sebut Bu Yana transfer tapi tidak ke pohon ya ke eco-enzyme dia memiliki satu kemampuan seperti menyerap jadi mungkin nanti ilmiahnya among go Bu Ari yang memberi nama gitu kalau tadi kan kita dengarkan secara bukti nyata apa yang dialami langsung dan bagaimana Ibu Salma ini hubungannya sama listrik tadi belum ya Ibu ya tadi kan baru transfer ini ya transfer energi karena sakit energi negatif mungkin maksudnya atau apa nanti kita dengar dari Ibu Ari tapi kalau yang soal yang di listrik wifi itu bagaimana jadi selama saya bertahun-tahun ini membuat eco-enzyme jujur di rumah kita sekarang kita tidak tinggal di hutan kita tinggal di kota tidak lepas dari listrik dan wifi benar bahkan saya saat bikin pun di kantong saya ada HP otomatis ya pasti ada radiasinya namun sejauh ini selama saya membuat sampai hari ini belum ada eco-enzyme saya tong eco-enzyme saya yang saya letakkan bahkan di dekat saklar listrik yang tidak jadi ya jadi ya dari yang saya alamin saya bisa menyimpulkan ya maksudnya kalau hanya sekedar sekedar saklar kecil atau sebuah elektronik yang kecil seperti itu bahkan saya meletakkan di gudang-gudang dengan hawa yang sangat tidak enak justru ketika saya meletakkan semakin banyak tong-tong tersebut gudang-gudang tersebut jadi lebih nyaman udara lebih fresh hawa di sana jauh lebih adem nah jadi yang dikatakan tadi masalah listrik masalah wifi jangan taruh di sana nggak jadi menurut saya itu tidak benar kecuali kecuali mungkin kita dipembangkit listriknya yang sumber yang besar taruh tong satu yang kecil di sana mungkin kao seperti itu karena kalah ya ekoenzimnya tergantung berapa banyak ekoenzim yang dibuat kalau enzimnya ternyata kecil yang kita buat cuma sebotol kecil lalu kita taruh di dekat wifi pemancarnya itu mungkin bisa jadi gagal begitu mungkin kita dengarkan dari sisi penjelasan secara ilmiah yang akan dibawakan oleh Ibu Ari silahkan ini tentang transfer-transfer ini apakah Ibu Salma ini sedang mempelajari jadi dukon tidak lah jadi kalau kita bicara tentang apa tadi energi elektromagnetik radiasi elektromagnetik radiasi itu kalau di dalam bahasa kimia maupun fisika itu sebenarnya adalah terkait dengan panjang gelombang panjang gelombang atau panjang gelombang ini nanti terkait dengan energi nah tadi dikatakan bahwa sebenarnya radiasi elektromagnetik itu apakah radiasinya ataukah apa sih menyebabkan dia berubah radiasi ini apa namanya sebanding dengan enersinya ya sebanding dengan enersinya enersi ini yang dipakai oleh bahan-bahan yang sudah terekstrak tadi untuk berubah untuk melakukan suatu konversi jadi untuk berubah menjadi suatu senyawa lain untuk dikonversi menjadi suatu senyawa yang lain nah dia dikonversi menjadi suatu senyawa yang baik atau dia akan dikonversi menjadi suatu senyawa yang akhirnya menjadi tidak baik fungsinya tidak baik benar-benar gak ada senyawa yang gak baik sebenarnya Cuma secara fungsi apakah dia menjadi kurang bagus, itu tergantung dari energi yang diterapkan. Jadi energinya akan tergantung di situ. Jadi itu kalau kita berbicara tentang proses biokonversi itu sebenarnya di sana perannya. Jadi bukan kelenik, bukan sulapan begitu tipe. Bukan dukun. Iya, jadi ada. Dijelaskan secara ilmiah. Bisa, tetapi saya... Doakan itu baik kan Ibu ya? Betul. Ditulis kata-kata, I love you, I'm sorry, I thank you, and I please forgive me. Bagus ya Ibu ya? Bagus. Jadi bukannya aduk-aduk banget. Bahkan ini, saya mohon maaf ya, mungkin saya tidak bisa memberikan satu penjelasan yang lebih detail. Kalau saya lebih detail, nanti saya berbicara tentang fisika, yang satu bukan terlalu, bukan bidron keilmuan saya. Yang kedua, nanti pada pusing gitu ya. Sehingga... Daripada mabuk ya Bu ya? Daripada mabuk kalau kita membicarakan tentang rumus-rumusnya. Seperti itu saja. Tapi pasti bisa dibuktikan secara ilmiah. Betul, bisa. Bahwa itu bukan kelenik. Jadi dengan santai kita mendewakan. Keliru itu. Bahaya ya. Keliru. Radiasinya sih, saya masukkan, jadi ada laptop, kemudian diberi ekoenzim. Saya ingin membedakan radiasinya. Kadang-kadang tidak muncul juga gitu ya. Tidak ada beda nyata, tidak ada beda antara air dan ekoenzim misalkan. Sebenarnya kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang kimiawan, maka saya akan memantau konversi itu tadi. Proses biopon, jadi perubahan dari satu materi menjadi materi lain dengan adanya suatu enersi yang kita terapkan di sana. Enersi yang kita paparkan di sana. Nah, itu konversi itu tadi yang mungkin lebih bisa terukur. Nah, apakah itu tidak bisa diperbaiki? Bisa. Tadi Bu Salma juga sudah menyatakan bisa diperbaiki dengan cara menghilangkan sumber energi itu tadi. Jadi kalau sudah berubah, Enggak, enggak, enggak. Jadi kalau dia sudah berubah, jadi contohnya tadi biasanya berubah menjadi lebih gelap biasanya. Jadi kalau ini sudah menyerap energi cukup banyak, dia akan berubah menjadi cairannya menjadi jauh lebih gelap. Kalau kita ingin mengembalikan ke semula, maka lepaskan itu, lepaskan atau pindahkan ekoenzim itu ke suatu luangan yang tidak ada sumber enersi apapun. Jadi misalkan taruh di dalam polo laci yang sama sekali tidak ada cahaya bisa masuk. Insya Allah akan balik. Kenapa? Karena reaksinya itu bukan reaksi yang stabil. Jadi diobatin dengan cara seperti itu. Jadi bagaimana kita meletakkan dia, tidak terkena cahaya langsung begitu Ibu? Ya, karena cahaya itu nanti kan juga jadi enersi. Nah, begitu juga radiasi elektromagnetik. Itu juga jadi enersi. Jadi kalau kita ingin mengembalikan, selama belum parah banget, jadi masih ada bagian yang masih awal, kemudian yang lainnya sudah mulai gelap, kalau ingin menjadi semuanya menjadi kembali normal, masukkan saja ke dalam suatu ruangan yang, atau suatu laci, lemari begitu yang sama sekali tertutup, dan itu enggak ada cahaya yang bisa masuk. Insya Allah akan balik. Baik. Ilmu baru ini ya. Tapi kalau membuatnya gentong gede-gede, gimana Bu masukin ke lemah? Kalau gentong gede-gede kan enggak ada masalah, meskipun terpapar. Itu tebal ya, Bu ya. Tebal. Jadi begini yang sering kali salah. Tempat gede-gede kan semakin tebal, kan semakin tebal. Yang sering kali salah-salah tanggap. Yang sering sekali salah tanggap adalah, kita dalam proses membuat Eko-MZ, itu harus memperhatikan wadah. Jadi tempat fermentornya kita perhatikan. Kalau kita tempatnya itu adalah di dalam ruangan, tidak terkena sinar matahari, itu pakai yang normal, yang memang wadah yang memang didesain untuk indoor. Tetapi kalau itu kita pergunakan, misalkan sudah enggak ada ruangan, tapi tujuan saya juga selain membuat Eko-MZ itu untuk peternakan saya, sehingga enggak mungkin tong besar, 250 liter saya letakkan di dalam rumah, nanti kalau panen ngotong-ngotong berat. Nah, maka didekatkanlah kandang. Oh, boleh aja. Tetapi pakai wadah yang memang didesain untuk outdoor. Kan beda ya. Jadi ada proses penyerapan sinar di situ. Sinar ini enggak akan masuk ke dalam. Ada di modul itu ya. Kalau enggak salah, di mana Ibu Salma itu ya? Ada di daerah Taiwan atau Malaysia, Ibu? Yang ada gambar, banyak tong-tong di dekat kandang pertenakan itu ya? Itu di Taiwan. Jadi memang maksudnya untuk membuktikan bahwa Eko-NZ itu mampu, maksudnya memfilter udara, polusi udara dan bau-bau. Jadi di peternakan sengaja ditaruh, karena di sana polusinya tinggi, lalu aroma-aroma dari kotoran hewan kan juga cukup mengganggu ya. Jadi hanya ingin untuk sebagai pembuktian diletakkan tong-tong tersebut. Nah, tapi kita lihat tong yang diletakkan di sana memang khusus dirancang tong untuk di luar. Ya, untuk yang di luar. Jadi kita jangan coba. Coba nanti pakai galon mineral. Terus di luar. Nanti jangan salahkan E. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ini. Semakin jelas aja. Semakin lama semakin tajam gitu ya. Semakin jelas. Karena waktu ya, jadi kita akan mempercepat lagi nih pertanyaannya. Mungkin boleh jawabannya dipersingkat supaya kita semakin banyak yang bisa ditanyakan gitu ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang menarik yang berhubungan masih dengan kesehatan ya. Tapi juga hubungannya dengan fermentasi. Itu pertanyaan ini, saya juga nggak ngerti apakah ini benar atau tidak. Jadi daripada saya menduga-duga, lebih baik saya tanyakan aja di sini. Infonya, usia eco-enzyme untuk pengobatan semakin lama kan semakin bagus ya. Padahal semakin tua usia eco-enzyme, jumlah bakteri asam laktaknya sudah berkurang. Nah, untuk pengobatan luka, terutama karena diabetes, salah satunya yang diperlukan bakteri tersebut. Apakah ini berarti sebaiknya untuk luka diabetes tidak bisa menggunakan eco-enzyme usia lebih dari 6 bulan? Nah, ini mungkin saya mau tanya sama Ibu Salma dulu. Karena Ibu Salma ini saya lihat banyak sekali ya, pasien-pasien, maka dokter, padahal duduk dokter. Tapi membantu ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa eco-enzyme itu sebagai pengobatan, tapi dia memang baik untuk kesehatan. Bisa menjadi penunjang untuk mempercepat pemulihan. Dalam hal ini, diabetes yang bahkan yang saya lihat dari gambarnya Ibu Salma yang ada itu sampai lukanya keruak-keruak itu ya. Keruaknya apa ya Bu Indonesia nih? Berlobang-lobang gitu ya. Sampai katanya mau putus, nggak jadi putus. Kemudian sampai terlihat tulangnya, aduh ngeri banget. Dan itu karena diabetes. Tapi bisa sembuh ternyata. Ini bagaimana Ibu Salma menjelaskannya? Yang bisa sembuh lukanya loh ya. Bukan diabetesnya loh ya. Bukan diabetesnya. Betul, betul, betul. Hati-hati. Silahkan Ibu Salma, mungkin bakteri asam latatnya kan sudah nggak ada, sudah berkurang. Karena usianya sudah tua. Katanya tadi tidur ya. Nah, gimana? Buktinya dulu. Yang kita mau dengar ini buktinya dulu. Bener nggak? Nggak bisa atau bagaimana? Nanti kita dengar dari Ibu Ari juga. Penjelasan itu. Saya hanya menjelaskan berdasar pengalaman saja ya. Ini lebih real karena saya langsung terjun dan langsung mempraktekan. Jadi pengalaman saya justru kebalik. Bukan hanya yang 6 bulan. Semakin, kalau bisa cari yang 30 tahun, saya yakin lebih cepat lagi pulihnya. Karena saya belum punya yang 30 tahun. Yang saya punya usia-usia yang cukup tua, tapi 5 tahunan ke atas, itu bahkan sangat bagus sekali. Sebagai contoh, kemarin berarti 2 hari yang lalu, kita memberi 1 botol mineral yang cuma kecil ya, sekitar 400. Eh, yang kecil di bawah 600. 200. 200 biasa. 200-300. Tapi itu ke salah satu ya, yang lukanya bahkan berat sekali. Bukan cuma kayak diabet, tapi yang kansernya sudah mengalami 3 kali kemoterapi. Satu paket kemo itu 33, eh, satu kali kemo 33 paket. Lukanya sudah membakar seluruh tubuh yang di kemo, karena kanser payudara, yang di kemo di bagian kanser payudara, seluruh tubuh sampai jari kaki, jari tangan, semua menghitam dan terluka karena sudah melalui 3 kali kemo. Jadi seluruh tubuh boleh dikatakan sudah hangus. Nah, dalam satu kali, dia mengaplikasikan eko enzim yang kita kasih, itu di usia sekitar 1 tahunan lebih, mau 2 tahun gitu. Satu kali mengaplikasi, dia langsung memberi satu testimoni, tubuhnya berubah drastis, yang tadinya sudah kebal, tidak punya rasa lagi. Bahkan beliau saking sakitnya, mau nangis, air mata sudah tidak ada lagi. Nah, tapi ketika mengaplikasikan ini, tadi pagi saya juga dapat update terbaru, hari ini di kemo untuk paket berikutnya, dan suster, juga dokter, yang melakukan tugas tersebut, sangat kagum bertanya kepada ibu ini, hari ini bentanganmu sama sekali tidak bengkak. Dan, biasa yang setelah di kemo, dia ke bus tapi mati rasa, sehari ini dia bisa merasakan semua seolah-olah tak terjadi apa-apa. Nah, ini membuktikan bahwa usia eko enzim kita itu semakin tinggi, dia akan semakin efektif, semakin bagus. Jadi, jangan terlalu khawatir asam alaktat, asam asetat, asam apapun, jangan khawatir. Ini yang saya alami langsung, dan dipraktekkan ke banyak orang. Kira-kira demikian, Bu Yana. Baik, terima kasih. Tadi masalahnya ada di kanker ya, tapi yang dikhawatirkan orang ini adalah asam laktat itu adalah yang dibutuhkan. Tidak. Yang foto-foto yang saya tunjukkan ke Bu Yana, yang luka diabetes, bahkan sampai tulangnya semua nampak. Jadi, tidak punya daging lagi, itu bisa tumbuh kembali. Jadi, ada proses ya. Saya tidak akan kata dia obat, tapi dia luar biasa, dia bisa membantu pemulihan. Jadi, dalam pengaplikasian eko enzim ini, yang saya amatin selama ini, nanti dia ada berbagai tahap proses mengeluarkan bagian yang infeksi, lalu nanti dia akan menumbuhkan jaringan yang baru. Nanti perlahan tulang tadi akan dibungkus oleh daging dan kulit kembali. Ini sudah banyak yang saya alami ke orang-orang yang menderita diabetes. Jadi, tidak benar harus usia 6 bulan. Maksudnya, tidak benar bahwa 6 bulan itu tidak ada asam laktat, jadi tidak bisa dipakai. Ya, benar. Tapi tidak menyembuhkan diabetesnya, itu hanya menyembuhkan lukanya. Kalau untuk diabetesnya, tentu ada terapi-terapi yang lain, ya, betul enggak, Ibu Salma? Ya, benar. Kita sangat berbicara tentang luka luar ya. Jadi, saya tidak berbicara tentang bagaimana menyembuhkan dari sumber. Bukan. Sumber, nanti ada banyak faktor yang kita perhatikan. Jadi, kalau... Setelah itu nanti akan dibicarakan pada saat sesi kesehatan. Karena tidak tepat kalau dibicarakan di sini. Terima kasih, Ibu Salma. Sekarang kita mau dengarin nih, Ibu Ari. Asam laktatnya ini gimana nih? Ya, itulah. Itulah yang tadi saya katakan bahwa selama ini terjadi satu salah kaprah. Bahwa di bulan pertama terjadi alkohol, bulan kedua sintesis asam, bulan ketiga adalah sintesis enzim. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Justru, ini berjalan simultan di dalam tiga bulan pertama itu bareng gitu. Bareng. Nah, setelah di atas tepulan, tadi saya katakan ada suatu proses yang terjadi, yaitu proses bioponversi. Dirubah. Dirubah menjadi suatu senyawa lain yang lebih potensial. Nah, salah satunya adalah antibiote. Nah, tentu seseorang yang mengalami, kalau tadi diberi dicontohkan adalah luka diabetes ya, luka karena diabetes. Lukanya itu tidak akan pernah sembuh kalau kita tidak mengontrol asupan makanan. Kita tidak mengontrol kadar gula kita. Kalau kadar gula kita terkontrol, kemudian ini kita obati, kita bersihkan sesuai dengan prosedur yang ada, tentu itu akan menjadi balance. Yang kita katakan, luka diabetesnya sembuh. Tetapi kalau yang diabetesnya juga tidak diobati, percuma. Kan gitu. Tidak diperbaiki, tapi di sini masuk terus. 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 yang di dalam terapi diabetes yang biasa dilakukan dengan tidak menggunakan ekoensim loh ya. Tidak menggunakan ekoensim itu biasanya. Menyuntikkan antibiotik dari dosis yang paling rendah ke dosis yang tinggi. Bahkan ditingkatkan lagi. Cari turunan yang lebih tinggi lagi. Cari kemampuan antibiotik yang lebih tinggi sampai mikrobanya tidak mampu hidup lagi. Bateri ganggrinya tidak mampu hidup. Nah, salah satu proses biokonversi yang terjadi di dalam ekoensim itu adalah tadi saya katakan ada antibiotik. Ada mikotoksin. Ada macam-macam lain produk biokonversinya. Produk metabolit sekundernya. Sehingga sangat dimungkinkan yang tua semakin tua usianya itu kalau mau dimanfaatkan oleh praktisi-praktisi kesehatan itu akan seakan bagus. Luar biasa banget. Semakin memusnahkan keraguan kita terhadap ekoensim ini. Lalu tunggu apa lagi sih? Jadi just do it kata bukan do it loh ya. Just do it kata dokter Rosyukon. Sebenarnya semua itu sudah diteliti dan sudah dipahami oleh dokter Rosyukon dan sudah mengalami berbagai macam naik-turun yang seharusnya tidak perlu kita ragukan lagi. Tapi ya biar bagaimanapun kita masih manusia biasa yang membutuhkan fakta istilahnya yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut supaya semakin meyakinkan dan kita dengan keyakinan ini kita bisa berbicara keluar bagaimana kita menjawab pertanyaan dari para komunitas dan itu penting sekali. Nah tapi mau tanya lagi nih Bu Salma yang tadi dipakai itu gulanya ada tertentu atau gula-gula khusus? Nah singkat aja Bu Salma ya karena masih banyak pertanyaan yang lain tapi waktu kita tinggal sedikit ini. Gimana? Oke saya menggunakan semua gula yang ada di Indonesia yang paling gampang saya dapatkan jika perlu paling murah kecuali gula pasir. Gula pasir saya sudah bikin dan saya coba aplikasikan tapi tidak seperti gula-gula lain hasilnya. Sudah saya aplikasikan ke luka yang sama tapi beda hasil. Makanya saya tidak mengajurkan pakai gula pasir. Tidak ada tidak seperti itu. Ya akhirnya demikian. Maksudnya Ibu Salma menguji coba diri sendiri kan? Ya benar. Kasian banget nanti diuji coba ke orang lain. Saya selalu jadikan diri saya kelinci percobaan. Sebelum saya menerapkan ke orang lain saya seterapkan ke diri saya. Baik luar biasa. Jadi tidak ada pilihan bebas gula apa saja yang penting gula yang tadi dikatakan mulase gula kelapa gula merah gitu ya. Mungkin ada nggak sih Ibu Ari proses fermentasi yang berbeda-beda ini kayaknya tadi sudah ya dijawab ya yang gula pasir tentu berbeda. Tapi kalau antara mulase gula pelapa gula tebu itu sama aja kan ya. Sama. Sama ya. Tidak ada masalah. Semua ada. Semua yang diperlukan ada. Kecuali di gula pasir tidak ada. Gitu ya. Apa tadi yang tidak ada Ibu? Yang tidak bisa. Enzim tertentu yang tidak ada. Enzim tertentu tidak ada. Oke baik luar biasa banget. Bu Ari Ibu Salma masih seputar kesehatan ini. Ada yang minum EE loh. Loh kok malah guyu loh. Dan berkata saya membuktikan saya yang minum saya menjadi sehat. Bahkan saya tidak masalah minum EE apalagi yang sudah tua dua tahun ke atas. Dia periksa ke dokter ke lab penyakitnya sembuh loh. Ini gimana tanggapannya padahal tadi Ibu Ari sudah bilang jangan diminum Ekoenzim ini bukan untuk diminum. Ibu Ari dulu mungkin ya. Ya sama dengan kalau mohon maaf ini kalau saya salah. Enggak bukan nanti enggak bisa berkata-kata. Bu Yana kenal Morfin ya? Tidak mencoba loh saya hanya tahu. Itu kalau kita katakan Morfin atau beberapa masuk dalam golongan narkotika kalau kita konsumsi setiap saat akan mengakibatkan efek yang enggak bagus. Artinya mengakibatkan ketergantungan macam-macam organ yang rusak dan sebagainya. Nah tetapi Morfin itu kenapa kok ada? Morfin itu dipakai untuk pertolongan pertama dari dokter pada saat menderita itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Jadi dia diberikan dengan dosis yang tepat pada waktunya yang tepat sekali itu setelah itu ditarik sumbernya apa. Tapi habis itu diberhentikan. Nah Ekoensi itu kalau dipakai oleh orang yang tepat oleh praktisi yang tepat dengan punya latar belakang yang tepat saya yakin ada efeknya. Penawasan maksudnya Ibu ya? Ya. Kalau dikatakan saya sembuh iya tapi efek sekali ya. Tapi kalau dipakai berulang kali siapa yang akan menjamin bahwa itu ada efek jangka panjang? Kita tidak pernah bisa bisa menjamin. Itulah kenapa kita mewanti-wanti karena efek jangka panjang yang kita tidak tahu inilah maka aspek kehatian-hatian itu harus kita pegang. Jadi kalau misalkan orang awam lebih baik kita mengatakan bahwa jangan diminum. Seperti itu. Kenapa? Karena satu ada etanol. Etanol itu itu kan ngerusak hepar. Ngerusak hati. Kalau dikonsumsi terus-menerus hatinya akan rusak. Belum lagi senyawa-senyawa yang lain yang mungkin bukan berefek pada jangka waktu pendek tetapi efeknya jangka panjang. Ini yang kita khawatirkan. Daripada nanti malah keliru. Betul. Manusia itu kadang susah lho bu. Berarti bolehlah saya saya akan mengendalikan diri. Kayak Morfin saya mau coba-coba dulu. Saya bisa mengendalikan diri. Yang penting saya sudah sebuah saya berhenti. Gimana ini Ibu Salma? Yakin ya. Yakin ya. Biasanya kalau dosis yang gak tepat justru efeknya jelek loh. Hati-hati gitu ya. Ibu Salma bagaimana? Jadi tadi mengenai Eko Enzim ya. saya tadi sekilas melihat di kolom cek juga ada yang ngomong saya minum Eko Enzim sembuh. Nah. Ternyata indah ya di kolom cek ya. Ini juga harus kepada yang lagi ngetik. Jadi yang tadi di kolom cek mohon perhatiannya. Kenapa dokter Rosukon ya menciptakan klasik enzim kalau memang Eko Enzim itu memang bisa untuk dikonsumsi seharusnya tak perlu repot-repot bikin klasik enzim lagi. Jadi secara logika kita dalam dua poin aja kita ini sudah bisa memahami bahwa Eko Enzim memang bukan untuk tubuh kita. Walaupun mungkin ya kalau dibahas dalam bahasa ilmiah mungkin setelah sekian tahun dia bisa menang. Tapi sebaiknya ya jadi kita berbicara jangka panjang bukan singkat. Sekali kita nyabu mungkin kita bisa press semalaman bisa on. setiap hari kita nyabu keok. Seperti itulah yang terjadi dengan Eko Enzim. Dalam sesaat kita minum kita langsung merasa tadinya kepala sakit lalu langsung mendadak sembuh. Itu untuk jangka pendek. Dalam kasus-kasus yang dokter Rosukan alami juga dokter Joyen alami terhadap orang-orang yang mengkonsumsi Eko Enzim dalam jangka panjang rata-rata sembilan bulan ke atas itu mulai ada gangguan saraf mata. Penglihatannya mulai buram bahkan sampai buta permanen. Selain itu akan ada gangguan pada saraf-saraf otaknya. Yang lain-lain pasti akan berpengaruh. Dari sini makanya kita selalu mengatakan Eko Enzim hanya untuk penggunaan luar. Sebenarnya kan memang Eko Enzim itu multi-man tapi mari kita balik kembali ke tujuan asal kita. Jangan lupa kita membuat Eko Enzim sebenarnya kita kan ingin bagaimana bumi ini bisa terawat karena kita bisa setidaknya ikut membantu memanfaatkan sampah-sampah yang tidak berguna dan mencemari lalu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hanya itu. Jadi jangan salah kaprah Eko Enzim ini luar biasa jadi kita mati-matian semua Eko Enzim bukan seperti itu. Baliklah ke misi awal kita merawat bumi kita. Kira-kira demikian Bu Yana. Baik, terima kasih Ibu Salma. Oke, disini saya mau mengundang satu orang lagi seseorang yang biasanya menangani kuluap dan juga ketua PIC Eko Enzim Nusantara yang biasa mendapatkan banyak sekali pertanyaan dan kadang-kadang pertanyaannya nyeleneh-nyeleneh juga. Kita panggilkan Ibu Michelle atau yang biasa disapa dengan Mimi. Selamat malam Ibu Mimi apakah sudah hadir? Selamat malam Selamat malam Bu Ari Bu Salma Bu Yana Bu Sinta Selamat malam cantik sekali malam ini. Aduh kebanting kebanting deh saya Selamat malam Ibu Mimi Selamat malam banyak banget tentunya mendapatkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp bahkan tadi juga ya masih menjawab-jawab juga karena kebiasaan di PIC chat di kolom chat dari yang ringan sampai yang berat bahkan sampai yang kadang pertanyaannya lucu-lucu gitu kan lucu-lucu sampai gak sempat jawab saya ketawa dulu gitu ya Bu Mimi nah disini sudah hadir nih dua pakar Eko Enzim Nusantara silahkan Ibu Mimi bisa menyampaikan pertanyaan dari komunitas yang paling sering dan perlu diperkuat mungkin ya jawabannya oleh Ibu Ari atau mungkin Ibu Salma silahkan Ibu Mimi betul sekali ini ini waktu selama kami mengadakan Kulwap sama ini di kolom chat ini udah ada mungkin berapa orang yang nanya lima orang yang nanya nah untuk Ibu Ari dan Ibu Salma apakah ada perbedaan kualitas Eko Enzim yang sudah di fermentasi tiga bulan kemudian kita panen kemudian saya simpan nih selama satu tahun dengan Eko Enzim yang satu tahun tiga bulan sama ya umurnya cuman yang ini saya panennya pada saat umur satu tahun tiga bulan nah terus kemudian apa kelebihannya dari masing-masing waktu tersebut dan kekurangannya oke jadi perbedaannya ya kalau tiga bulan dipanen lalu di fermentasi lagi satu tahun atau biarin aja gak usah dipanen-panen sampai satu tahun kemudian ya itu mana yang lebih baik terus apa kelebihan dan kekurangan dari waktu kedua waktu tersebut kekurangannya oke ke Ibu Ari dulu silahkan ada kelebih sebenarnya kalau kelebihannya sebenarnya hampir sama ya kalau kita lihat kalau kita lihat proses dan hasil atau hasil produk yang dihasilkan atau yang kandungan Eko Enzimnya sih relatif sama antara dengan dua kondisi itu namun dengan catatan dengan catatan bahwa kondisi proses fermentasinya harus benar dalam arti penutupannya harus benar-benar pedap kemudian benar-benar tidak ada satu celah yang bisa apa ya terjadinya suatu kontaminasi sebagai contoh saya sendiri pernah mengalami saya terlambat panen karena kebetulan pakai wadah ya itu yang tidak terlalu kedap tetapi saya modif untuk tidak bisa ini masuk tidak bisa udara masuk jadi saya modif dengan saya seal begitu saya seal pakai apa yang namanya lakban begitu sudah saya modif seperti itu saya terlambat panen kenyataannya ada ada risiko tetap muncul belatung muncul belatung muncul magot seperti itu tetap itu pun saya bukan dari awal bukan dari awal kenapa karena saya mengindikasikan magot yang muncul itu masih kecil-kecil jadi belatung yang muncul itu masih kecil-kecil sekali dan itu kelihatan kalau umurnya baru baru aja jadi saya terlambat panen itu kalau saya tidak salah satu bulan kemudian kalau magot itu magot itu artinya memang muncul awal nah itu pasti pasti gede pasti akan gede-gede itu tidak kecil-kecil masih tapi muncul dia ada berkeliaran beberapa begitu nah ini sehingga saya oh ini berarti resiko yang akan saya timbulkan kalau saya telah panen dari situ saya belajar bahwa ini ini resikonya di sini tapi sebenarnya kalau dari sisi komponen enggak enggak ada beda cuman ngapain juga ya kalau kita buat lama-lama juga ngapain selama kalau kita masih ada waktu ya segera dipanen aja jauh lebih baik padanya bisa dipakai untuk yang lain lebih baik segera dipanen jadi bisa buat lagi koensi yang lebih banyak tapi perlu dicatat di sini bahwa kenapa bisa muncul magot tersebut karena wadahnya ya Ibu wadahnya wadahnya jadi kalau seandainya wadahnya tertutup dengan rapat lalu tahun kemudian baru panen masalah enggak 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 ya tetap baik hasilnya sama tetap baik nah ini kita mau tanya nih dari Ibu Salma yang saya tahu itu kan dia sekali bikin bertonton tuh ya banyak banget apalagi enggak mungkin juga badan sekurus itu setiap hari panenin gitu kan gimana ini Ibu Salma pengalamannya apakah ada juga yang digunakan untuk diterapkan kekesehatan dan lain sebagainya apakah ada perbedaannya atau bagaimana ya oke jadi ya saya sih ya panennya memang banyak yang antri ya karena saking banyaknya tongken gudang saya ada dua jadi ada yang sudah bahkan sudah dua tahun saya belum-belum sempat panen karena antrian panjang nah yang satu ekolenzyme yang sudah saya panen juga usianya tahunan yang satu yang belum saya panen juga usianya tahunan dua-dua ini sudah saya coba sama jadi kalau secara angka angka maksudnya angka laboratorium saya enggak pernah coba tapi dengan kasat mata yang saya praktekkan terhadap luka saya aplikasikan kecepatan penyembuhannya sama jadi antipanen duluan atau dipanen belakangan tetap sama nah kalau saya memilih seandainya saya bisa ya punya tambahan dua tangan lagi saya mengandakan diri gitu ya panen tepat waktu tiga bulan kenapa karena tongnya itu bisa dipakai lagi untuk pembuatan yang lain yang pertama yang kedua itu menghindari risiko seperti yang Bu Ari bilang akhirnya tadi kalau coba panen tepat waktu belatungnya enggak muncul gara-gara telat lalu udara yang masuk sudah tidak bisa ditolerir mulailah muncul jadi ya untuk menghindari kasus-kasus seperti ini dianjurkan panen tepat waktu jangan tiru saya kecuali wadahnya dapat dari Bu Salma gitu ya kan wadahnya kegep jadi aman gitu kan ya nah kalau aman kan tidak masalah tapi saya juga pernah dengar betul enggak nih Bu Mimia pertanyaan ini tuh bahwa kalau telat panen justru nanti E-E-nya jadi rusak jadi bukan masalah belatung loh bukan masalah magot loh tapi katanya ada bakteri patogennya yang justru bisa memakan bener enggak sih ada pertanyaan begitu ya ada pertanyaan begitu ya Bu Mimia lalu jadinya kanibalisme gitu saling makan atau nanti E-E-nya jadi enggak bisa lagi dipakai jadi enggak bener gitu nah ini gimana nih menjelaskannya Bu tari dulu mungkin enggak 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 bener jadi bakteri-bakteri patogen itu tidak akan mampu hidup di dalam suatu lingkungan yang anaerob dia butuh oksigen dan juga dia tidak punya bahan-bahan yang atau enzim-enzim yang dimiliki oleh bakteri yang anaerob sehingga kalau sudah di dalam wadah itu dominan mikroba yang anaerob maka biasanya bakteri patogen enggak akan muncul gitu karena dia akan dia akan mengeluarkan mengeluarkan suatu metabolit yang justru akan mematikan bakteri-bakteri patogen itu Bu Salman pengalaman kalau terlalu lama bagaimana? tidak tidak ada masalah jadi seperti yang pernah dijelaskan Dr. Joen pada awalnya memang banyak bakteri patogen dari BO dari air dari gula yang kita gunakan mengandung banyak sekali bakteri patogen tapi pada saat kita sudah membuat dan menutup dengan rapat lalu proses fermentasi berjalan bakteri-bakteri patogen itu dengan sendiri akhirnya hilang dia musnah dan tidak akan terjadi perang jadi kalau buat dikatakan dalam tong saya dan Bu Ari kami tidak akan saling perang kami saling melengkapi seperti itu aduh kok jadi lope-lope gitu sih saling melengkapi dari sisi pengalaman dan juga secara ilmiah dan kita kedatangan pula Ibu Mimi yang memberikan masalah menambah pertanyaan ada lagi gak nih Ibu Mimi yang mau ditanyakan ayo yang terakhir tunggu berarti kesimpulannya yang saya dapat tolong yang bertanya juga mendengarkan berarti intinya kalau saya panen 3 bulan kemudian saya simpan 1 tahun dengan saya panen 1 tahun 3 bulan saya panen ampasnya 1 tahun 3 bulan itu sama bagusnya menurut Bu Ari dan Bu Salma bener ya ya jadi denger ya Bapak Ibu yang terkasih soalnya ada sampai 5 orang nanya di kolom Z belum termasuk yang selama kulup gitu nah sama dengan kesimpulan yang kedua bahwa panen lewat dari 3 bulan tidak menjadikan ekoenzim terkontaminasi oleh patogen bener ya ya begitu Bapak Ibu selama prosesnya bener wadahnya bener oke terima kasih yang terakhir dari masih ada lagi pertanyaan oh ada satu satu lagi boleh satu pertanyaan terakhir apa akibatnya kalau salah rumus gulanya misalnya kebanyakan seperti itu apakah prosesnya jadi makin lama gitu ya atau atau gagal atau gagal atau mungkin ditambahin baiknya bagaimana Bu Ari ya ya kalau salah rumus dicoret ya Bu ya dinilainya jelek ya kalau itu sudah disadari di awal pada saat proses ya mungkin masih bisa diperbaiki tetapi kalau sudah kalau kalau sampai sudah dilakukan proses penutupan artinya ya sudah sudah selesai prosesnya kemudian ditutup rapat kemudian baru menyadari salah rumus itu kok aneh ya karena kalau tahu itu salah berarti bisa langsung diperbaiki di awal sudah tahu salah salahnya di mana kalau kebanyakan gula ya tambahin air dan BO betul betul berhana sebenarnya gitu ya kalau misalnya kebanyakan BO ya tambahin gula dan air kebanyakan air ya tambahin gula dan BO diwola-wole kalau enggak dicoret sama Bu Ari nilainya enggak jadi 100 ya 99 luar biasa banget ya kita bisa bercanda-canda tapi mendapatkan ilmunya mungkin Bu Salah pernah enggak nih keliru ya kan salah aduh aku kok kebanyakan apa nih gimana menanganinya enggak lah jadi kalau keliru sih enggak tapi disengaja coba ternyata Bu lab-nya lab tangan dan mata lab-nya lab gratisan jadi seperti tadi yang Bu Ari bilang kalau tahu salah diperbaiki itu benar yang solusi pertama ya nah yang kedua yang tadi mungkin saya ngerti yang ditanyakan tadi Bu Mimi tadi jadi ada orang yang mungkin dia entah timbangannya yang enggak beres atau bagaimana jadi gulanya itu mungkin kelebihan ya timbangannya kalau saya sengaja saya lebihkan sedikit nah dalam proses fermentasi dia jadi tetap jadi cuman yang tadi gulanya kadarnya terlalu banyak itu waktu panennya diperpanjang karena dia untuk proses agar gulanya habis itu lebih lama jadi kemarin harusnya kalau misalnya tadi kelebihan sedikit 3 bulan dia sudah enak baunya tapi kalau yang kelebihan gula bau gulanya masih lebih kental jadi 4 bulan dia sudah hampir-hampir mirip dengan yang tadi yang takaran benar jadi tidak usah khawatir jangan gara-gara kelebihan dikit sampai enggak tidur tetap aman tapi perlu dicatat dikitnya itu seberapa dikitnya bu Salma sama dikitnya saya sama bu beda-beda kalau 50 bulan itu sedikit apa enggak kalau biasa orang keliru itu namanya keliru pasti dikit kalau keliru kalau kelirunya banyak kalau kelirunya sampai 100 gram 50 gram itu enggak sedikit jadi misalnya nimbang lebih-lebih sedikit itu masih oke enggak apa-apa menurut Bu Ari juga enggak apa-apa enggak apa-apa karena gula itu ternyata masih ada kok sampai umur setahun masih ada iya oke terima kasih sebelum kita tutup saya mau tanya dulu Ibu Sherly kira-kira ada enggak yang menurut Ibu Sherly di kolom chat itu yang perlu diangkat pertanyaannya di sini selamat malam ya oke ibu Sherly dari tadi terima kasih terima kasih tertarik sekali ya sangat menarik karena pertanyaannya itu sangat banyak dan sangat menarik nah jadi memang Bu ya nah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tapi menurut saya ini ada yang perlu diluruskan ada yang mengatakan bahwa kalau kimia saja katanya dikatakan kan obat-obatan itu boleh diminum kenapa enzim tidak diminum tidak boleh nah sementara ada yang mengatakan kalau kita mencuci sayuran itu kan kita mencuci itu pakai ekoenzim juga kan nanti mungkin kita permakan juga sama kita minum silahkan komor-komor masih ada sisanya apalagi saya kemarin gara-gara makan kerupuk kerupuknya terlalu keras nusuk ke gusi lalu gusinya bengkak nah saya pakai ekoenzim murni yang 6 bulan ke atas saya kompres pasti ketelun gak itu sedikit banyak ketelun dong ya nah gimana nih kecanduan ini kena morfin bahaya lalu kenapa gak boleh gitu kan ya oke silahkan mungkin ini sebenarnya tadi sudah dibahas ya tapi mungkin pertegas sekali lagi sebelum kita tutup sesi acara kita mulai dari Ibu Ari atau Ibu Salma dulu nih pingsut ya Ibu Salma dulu silahkan lanjut ke Ibu Ari ya oke jadi jangan khawatir ya sayur yang kita rendam namanya merendam tadi kan nambah air jadi kalau kita minum ee murni itu beda dengan kita merendamnya itu sudah beda termasuk juga tadi Bu Yana maksudnya kompres langsung atau ditotolin dengan ee murni seberapa banyak sih yang ditotol kadarnya sangat sedikit sekali dengan bahasa logika yang gampang gini saya haus lalu saya ambil segelas air saya minum dengan saya haus saya ambil segelas air saya kumur-kumur hausnya hilang yang mana yang betul-betul saya telan masuk tapi kalau sudah kumur-kumur tak terasa airnya nah itu ini logikanya jadi ee yang kita pakai untuk misalnya cuci untuk apa memang dia ada di tubuh tapi ketika kita larutkan dengan air pH-nya sudah normal sudah sama dengan pH air-air biasa jadi tidak akan berbahaya bagi tubuh lain cerita tadi yang kita ngomong tidak boleh itu diminum ambil segelas sebotol langsung minum itu yang tidak boleh untuk jangka panjang seperti itu kira-kira demikian ya itulah yang namanya manusia ya sukanya kan gandeng, geret itu ini dibandingin sama sana-sana ambil seceplok terus jawab yang ini jadinya kemudian punya pemahaman sendiri dan penilaian sendiri diperkuat silahkan Ibu Ari ya sama sih jadi kalau sengaja menelan dengan tertelan itu berbeda kalau tertelannya itu ya tidak sengaja tidak apa-apa tapi yang enggak kalau itu terus-terusan artinya sengaja minum satu slok itu itu bermasalah sama halnya dengan tadi pada waktu kita merendam sayur merendam itu kan ya memang ditambahkan kalau saya itu karena apa saya bukan bukan keluarga saya masih belum belum menjadi seorang vegetarian murni seringkali saya malah menambahkan nikoenzim itu kalau misalkan masak masak daging daging sapi itu saya tambahkan nikoenzim sengaja saya tambahkan saya rendam beberapa saat saya butuh apanya saya butuh nzim lipasenya saya butuh proteasenya saya butuh itu kemudian apa yang saya lakukan setelah saya rendam kan saya tambah air sedikit saya rendam kemudian saya cuci setelah saya cuci saya bakar alkoholnya hilang semuanya kan juga akan menguap dengan itu tetapi proses yang terjadi karena TAC yang simatis enggak akan hilang jadi artinya protease itu jalan sehingga dagingnya menjadi lebih empuk itu mungkin yang saya lakukan itu juga beberapa kali saya lakukan jadi daripada saya pas susah untuk mencari apa namanya buah papaya mentah atau cari dari apa nanas adanya ekoensim coba aja sempat beberapa kali saya melakukan mencoba itu dan memang hasilnya ada seperti itu jadi kalau lagi males pengen males ngeluarkan presto ya saya coba begitu jadi jadi gak gak usah terlalu di ini semua ada dasar ilmiahnya makanya kenapa kok di awal kami dari tim libang dan tim diklat itu melakukan talk show atau pendalaman itu tentang teori dasar fermentasinya dulu baru nanti aplikasinya itu akan belakangan mengikuti kalau dasarnya sudah kuat maka aplikasinya itu akan enak jalan mantep di dalam kita mensosialisasikan juga ibu terima kasih ibu dokter Ari ibu sama dan juga susmimi ibu Shirley iliana yang sudah hadir dan ngobrol bersama di sini semoga semakin memperkuat ilmu kita semua dan menjawab pertanyaan kita selama ini dengan demikian kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan juga benar dalam menjawab pertanyaan di grup komunitas Eko Enzim Nusantara apapun kebaikan dan manfaat dari Eko Enzim baik itu untuk air udara tanah pertanian bahkan untuk kesehatan mari kita kembali untuk mengingat visi kita dalam membuat Eko Enzim yaitu mewujudkan bumi bali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk dengan dengan semakin banyak kita menyebarkan berkah Eko Enzim ke siapapun yang kita temui semakin cepat bumi yang sehat dan indah akan terwujud agar kita semua bisa terhindar dari bencana global warming dengan bumi yang sehat maka kita yang ada di dalamnya juga akan sehat Bapak Ibu Saudara Saudari mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab kita sebagai pengurus mari kita bijak dalam mencari jawaban yang benar agar tidak menyesatkan komunitas Eko Enzim Nusantara yang ada di bawah kita dalam organisasi Eko Enzim Nusantara dalam kepengurusan kita ada ketua provinsi jika ketua tidak bisa menjawab maka akan disampaikan ke pusat dan jika pusat tidak bisa menjawab pun kita akan konsultasikan ke Dr. Rosukon atau ke Dr. Joen dan juga para ahli sesuai bidangnya ini adalah alur yang benar alur yang pat agar kita selalu berada dalam real yang tepat dalam membimbing dan melayani komunitas Eko Enzim Nusantara sesuai dengan semboyan kita bersama kita bisa yuk ibu-ibu bapak-bapak semua salam Eko Enzim sama-sama saya kembalikan ke MC kita Ibu Sinta silahkan mohon maaf ya karena menambah waktunya harusnya tadi jam 9 dan sudah selesai kita lebih-lebih karena pertanyaan yang sangat menarik dan bersemangat silahkan Ibu Sinta baik terima kasih empuk tangan dulu semuanya untuk moderator kita hari ini serta para narasumber kita yang sangat luar biasa sekali aduh saya dari tadi begini loh aduh saya bukan 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 konsentrasi Bu Yanaya bukan konsentrasi mendengarnya saya mendengarnya begini loh waduh narasumber kita hari ini sama moderator kita cocok benar ya waduh iya luar biasa sekali ngobrolnya begini ada tentang ilmu-ilmu hitamnya lah ilmu-ilmu ilmiahnya lah itu digabung dikolaborasi jadi satu aduh luar biasa sekali hari ini ya baik terima kasih sekali Ibu Yana hari ini moderatornya luar biasa dan terima kasih untuk narasumber narasumber kita Ibu Ari Ibu Salma dan di alisi chat kita ya Ibu Mimi yang luar biasa sekali mantap hari ini dan demikian juga yang diberitahukan oleh Ibu Yana sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali di kolom chat tadi saya lihat juga luar biasa sekali pertanyaannya dan mungkin pertanyaan yang ada di Ibu Yana pun masih banyak masih ada antriannya tapi mungkin nanti kita akan setting lagi ya nanti akan dikonsultasi kembali dengan ketua Departemen Pelatihan dan Pendidikan kita ya Ibu Sherry mungkin nanti akan memberikan settingan lagi kegiatan-kegiatan Eko Enzim Nusantara Pusat mungkin nanti talk show kembali atau dalam versi yang menarik kembali ya mungkin nanti atau tentang apa ya Bu Yana ya kesehatan ya Bu Yana ya atau lagi nanti pertanian ya itu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ya mungkin nanti Bu Ari angkat tangan mungkin untuk pertanian ya Bu Ari ya ya karena Bu Ari taunya tentang ilmiah-ilmiah saja nih ya nanti mungkin akan kita datangkan lagi ya pembicara kita yang mengerti tentang kesehatan atau pertanian atau yang lainnya sumber luar biasa mantap sekali akhirnya kata demikianlah ya talk show kita pada malam hari ini yang bertemakan apa dan bagaimana fermentasi dalam ekoenzim ya apabila dalam penyampaian talk show pada malam hari ini ada pertanyaan pertanyaan yang masih belum diselesaikan dijawab mohon minta maaf sekali lagi ya dan apabila juga pada malam hari ini kita dari tim manitia rasa banyak masih kurangan ya mohon maaf sekali lagi untuk para pengurus dan relawan semuanya bisa memalumi ya akhir kata saya terima kasih sekali untuk para tim ya tim ekoenzim nusantara pusat tim pengurus provinsi dan relawan semuanya yang masih hadir disini dan untuk akhir kata sebelum kita berakhir ya kita foto bersama dulu ya dari tadi kita belum foto bersama lho ya baik mohon izin ya untuk operator dan lainnya membuka videonya dan kita berikan salam ekoenzim ya sebentar ya ini ada apa oke ada iklan sebentar baik sudah siap ini ada apa ya ini kenapa share screen sebentar di pause dulu baik saya akan hitung ya kita mulai slide pertama satu dua tiga baik ditunggu sebentar kita mungkin lanjut untuk slide berikutnya sudah operator satu dua tiga oke slide selanjutnya ini pada semangat semua nih buka kamera semua nih teman-teman kita semuanya semangat untuk difoto nih slide selanjutnya slide keempat mungkin oke satu dua dua tiga baik capek ya harap tunggu sebentar ya ibu-ibu ya bapak-bapak sekalian kita pengunggu kalau masih ada wah ini sangat semangat ini sampai slide berikutnya pun masih ada ini tangannya sudah sampai kemeng-kemeng giginya mengkel-mengkel ya bu ya aduh maaf bu ya nani aduh tunggu sebentar ini karena itu artinya semangat ya pihak pengurusnya luar biasa sekali nih luar biasa sekali ini juga mengkel ini kebuka semua ini luar biasa ini sampai berapa slide ini luar biasa sekali nih apakah sudah selesai oh gitu ya jadi habis ini tangannya direndam eko enzim biar gak kemeng yaudah bu udah sampai sudah oke udah makasih oke baik kalau saking semangatnya sampai bajunya hilang loh itu semua akhir kata terima kasih untuk semuanya Pak Joni selaku ketua umum kita dan wakil ketua umum kita semuanya para sekjen dan para pengurus pusat serta para pengurus provinsi dan relawan eko enzim semuanya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada acara malam hari ini selamat malam sampai jumpa di kegiatan acara eko enzim selanjutnya ditunggu ya mungkin dari Pak Ibu Jul ada yang mau diumumkan sebelum kita benar-benar off dia tinggal gak nih Bu ya tinggal dulu aja sebentar ya cukup cukup ya gak ada ya baik kalau itu sampai jumpa semuanya terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam sampai jumpa selamat malam